Aku tidak terima ini, aku tidak terima ini. Jangan pikir kau menang, aku akan menunggumu di sana. Tangisan terakhir sang matematikawan hebat baru saja menghilang. Sutong memikirkannya dan menyadari apa yang sedang terjadi. Dari sudut pandang Sutong, Zhang Fan bahkan belum memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, Sutong terkesan dengan keterampilan meramal Dewa Peramal. Selain Zhang Fan, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Bila memang demikian, maka mungkin tangisan terakhir sang matematikawan hebat itu bukanlah suatu kebohongan. Itu benar. Saat ekspresi Sutong berubah serius, Zhang Fan sedikit mengangguk, mengonfirmasi tebakannya. Lalu siapa orangnya? Tunggu. Sutong segera bereaksi dan berkata dengan suara rendah, mungkinkah itu Yun Zhong Ren dan tiga leluhur dari alam transformasi? Bukankah mereka ada di alam surga yang meluap? Kesimpulan ini dikonfirmasi oleh ahli matematika yang luar biasa melalui evolusi cangkang kura-kura sebelum mereka memasuki alam surga yang tersembunyi. Jika bukan itu masalahnya, kelima pemimpin Cloud Abyss dan yang lainnya tidak akan mengambil keputusan. Oleh karena itu, Sutong secara tidak sadar mengabaikan mereka. Penatua Su, kehendak surga selalu berubah dan tidak ada yang benar-benar pasti. Apalagi sesuatu yang dapat dimulai dan berakhir kapan saja. Zhang Fan berkata dengan tenang. Tidak seperti Sutong, dia tidak pernah melupakan tentang Celestial. Sejak dia menjadi seorang kultifator alam transformasi, dia mengerti bahwa Celestial adalah rintangan di jalannya. Sekarang, di saat yang krusial ini di mana dia akan mengandalkan pohon fusang, dia akan terkejut jika ketiga leluhurnya tidak datang untuk mengacaukan segalanya. Mengenai ramalan sang matematikawan hebat, Zhang Fan tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia hanya bisa meramalkan masa kini dan tidak bisa meramalkan masa depan. Bagi sang matematikawan hebat, yang percaya pada pembalikan kehendak surga, hal ini terlalu sulit dan tidak ada gunanya. Saat dia berbicara, Zhang Fan dan pohon fusang terus berubah. Terkadang, mereka terlihat jelas dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terkadang, mereka seperti ilusi seperti sedang menghadapi cermin. Bahkan seorang ahli alam transformasi dewa seperti Sutong tidak dapat benar-benar memahami sosoknya. Dia akan segera berhasil. Sementara Sutong diam-diam merasa senang, hatinya juga merasa tegang. Tanpa sadar dia melihat ke arah Cakrawala yang jauh. Dia tahu dalam hatinya bahwa Zhang Fan hanya tinggal selembar kertas lagi untuk keluar dari keheningan roh dan meraih kesuksesan besar dalam roh primordialnya. Dia bisa menghancurkannya dengan sekali tusukan. Jika ketiga leluhur surgawi tidak datang, maka tidak apa-apa. Jika mereka datang, maka itu pasti akan terjadi pada saat yang kritis. Hanya dengan begitu, barulah dapat dianggap sebagai kesengsaraan untuk mencapai dao. Jika dia terlambat beberapa saat, kekuatan Zhang Fan pasti akan meroket. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa pergi. Bagaimana itu bisa disebut malapetaka? Setelah Zhang Fan terdiam, cahaya dan kegelapan di tubuhnya semakin sering muncul. Ekspresi Sutong juga menjadi lebih serius, seolah-olah akan segera terwujud. Wah! Tiba-tiba terdengar suara teredam yang mengguncang udara. Setelah suara teredam awal, suara itu berubah menjadi suara rangan. Sutong tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa pohon Fusang tampak memiliki kehidupannya sendiri. Pohon itu tidak lagi diam, tetapi bergoyang tanpa henti. Seolah-olah pohon itu telah terbangun dari tidurnya selama seribu tahun, atau seolah-olah pohon itu sedang merayakan kegembiraan atas kehidupan barunya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya berkilauan muncul di tubuh Zhang Fan dan menyebar. Cahaya itu mewarnai area sekitar beberapa kaki menjadi ilusi. Ki yang padat di atasnya tampak seolah-olah sebuah benua telah muncul. Pohon Fusang bermandikan api, pusaran awan, monumen langit ungu. Segala macam fenomena aneh muncul. Momen paling kritis telah tiba. Sutong melihat fenomena aneh seperti itu. Meskipun dia tidak mengerti semuanya, dia masih bisa melihat hal-hal yang paling mendasar dengan jelas. Kesungguhan di wajahnya langsung meningkat seratus kali lipat. Pada saat ini, lengan baju Zhang Fan tiba-tiba bergetar, dan beberapa aliran cahaya terbang keluar dari lengan bajunya. Yang di depan adalah seekor burung dan seekor binatang. Burung itu adalah peri moling. Burung itu tampaknya juga mendapat manfaat dari proses Zhang Fan menembakkan panah sepuluh matahari dan berubah menjadi matahari besar. Burung itu juga terpengaruh oleh pohon Fusang. Begitu burung itu muncul, burung itu disertai oleh api yang mengerikan dan aura yang agung. Dengan suara berkokok, burung itu terbang langsung ke puncak pohon Fusang. Kalau saja di dunia ini tidak hanya ada satu burung gagak emas, peri moling mungkin saja bisa berkesempatan menjadi burung gagak emas sungguhan hanya dengan mengandalkan kesempatan dan garis keturunan burung gagak emas yang ada di tubuhnya. Sesaat kemudian, terdengar suara, Mo, dari seekor banteng. Begitu suara auman banteng terdengar di telinga, keempat kukunya menghentak-hentakkan kaki di tanah. Terjadilah gelombang besar dan penampakan lautan luas pun langsung terbentuk. Banteng Dewa Penekan Laut, Banteng Barbar. Ia juga telah ditindas selama beberapa waktu. Setan besar yang bermartabat yang telah mengambil bentuk manusia terjebak di lengan Qiankun sepanjang hari. Jika bukan karena rasa hormatnya yang mendalam kepada Zhang Fan dan tujuannya yang mulia untuk menjadi tunggangan, ia takut ia akan mati karena sesak nafas atau mengibarkan benderanya untuk memberontak. Peri moling dan banteng barbar, satu di atas dan satu di bawah, satu tak terlihat dan satu terlihat, berjaga-jaga setelah mereka muncul. Mereka tampak sangat waspada. Jelas, mereka telah menerima instruksi dari Zhang Fan. Begitu kedua iblis itu muncul, tubuh Zhang Fan bergerak. Sosok yang dikelilingi oleh pedang ki keluar dari tubuhnya dengan aura tajam yang tampaknya mampu menembus lubang di langit. Doppelganger penggarap pedang Doppelganger penggarap pedang memegang pedang di satu tangan, yang merupakan senjata pedang natal, tangan lainnya memegang diagram, yang merupakan formasi pedang segudang. Basis kultifasinya meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan Zhang Fan. Sekarang setelah dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, kekuatannya bahkan berada di atas puncak penggarap pedang kuno alam jiwa baru lahir. Kekuatan penghancurnya bisa dikatakan mengerikan. Tindakan Zhang Fan tidak berhenti di situ. Setelah peri moling, banteng barbar, dan Doppelganger penggarap pedang kembali ke posisi mereka satu persatu, dengan suara, wash, langit dipenuhi bintang-bintang, dan formasi bintang dan zutian pun terbentuk. Kemudian, dengan suara, dong cahaya harta karun melesat ke segala arah, dengan paksa membuka warna yang megah di langit berbintang Yongye. Di antara harta karun ini, ada berbagai macam senjata ajaib yang diandalkan Zhang Fan untuk mengamuk di dunia. Lonceng Donghuang, tombak pembunuh dewa, perisai angin surgawi sembilan naga. Masing-masing memiliki sifat spiritual, tergantung tinggi di langit malam seperti bintang-bintang. Kekuatan spiritual di dalamnya melonjak, dan jelas bahwa mereka dapat berubah menjadi serangan yang mengejutkan kapan saja. Saat dia duduk, Su Tong merasa silau. Sebelum dia bisa melihat satu hal dengan jelas, hal berikutnya datang satu demi satu. Ketika kejutan pertama menghilang, kejutan baru datang. Seolah-olah dia telah meminum seteguk nektar, dan dia merasa pusing. Sebelum dia benar-benar terbangun, suara Zhang Fan terdengar di telinganya. Penatuasu, aku seperti anak panah di tali busur, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Masalah ini tidak dapat ditunda atau diganggu. Sekarang dewa surgawi sudah datang, aku ingin tahu apakah Penatuasu dapat melindungiku sebentar. Tentu saja, teman kecilku, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Su Tong menjawab tanpa berpikir. Begitu suaranya jatuh, dia langsung bertindak. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Zhang Fan. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Zhang Fan tidak berpura-pura. Dia tersenyum dan perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, napasnya dan napas pohon fusang langsung menghilang di antara langit dan bumi. Seolah-olah keduanya telah melarikan diri ke suatu tempat khusus dan tidak lagi ada di lembah tang. Aura mereka telah sepenuhnya menghilang. Jika mereka berdua tidak muncul di hadapannya tanpa cedera, Su Tong tidak akan mempercayai keberadaan mereka. Belum lagi Su Tong, saat napas Zhang Fan menghilang, ada getaran di pohon fusang. Perimolinglah yang menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, sedikit khawatir. Bahkan binatang roh yang tinggal bersamanya siang dan malam pun seperti ini, belum lagi orang lain. Namun dalam sekejap mata, Su Tong berhasil menekan pikiran-pikiran yang kacau ini. Dia sangat fokus dan melepaskan indera ilahinya untuk menyapu langit. Dia tahu dalam hatinya bahwa makhluk surgawi akan segera tiba. Saat ia menunggu dengan gelisah, waktu pun berjalan lambat. Seperti jam pasir, butiran-butiran pasir kecil menetes satu per satu. Tidak apa-apa jika ia tidak menghitungnya, tetapi saat ia menghitungnya dengan akal sehatnya, waktu tiba-tiba menjadi stagnan dan lambat, menindas dan berat. Hampir menyesakkan ini, stagnasi langit dan bumi mengeras. Dengan desiran samar angin di langit, cahaya yang mengalir berangsur-angsur meningkat, seperti hujan meteor yang menutupi langit, mencapai titik ekstrim. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kegugupannya berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Bergetar, bergetar. Seolah-olah jutaan burung iblis mengepakkan sayapnya, menutupi langit dan matahari. Suara kepakan sayap makhluk surgawi menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Satu, dua, tiga. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus makhluk surgawi melompat keluar dari batas langit dan bumi, dengan cepat mendekat, dan juga melompat ke mata Sutong. Tidak bagus. Binatang-binatang berbulu ini benar-benar muncul dengan kekuatan penuh. Ekspresi Sutong tiba-tiba berubah, dan dia mengeluh dalam hati. Jika ketiga leluhur makhluk surgawi datang sendirian, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menghadapi mereka, tetapi dengan pengaturan yang telah dibuat Zhang Fan, dia mungkin bisa menunda mereka untuk sementara waktu. Paling tidak, Sutong juga seorang kultifator di level formasi jiwa, dan dia tidak bisa dengan mudah dipermalukan. Namun, situasi saat ini jelas berbeda. Tak seorang pun mengira bahwa makhluk surgawi akan muncul dengan kekuatan penuh, seperti singai yang memburu kelinci. Ini karena Sutong tidak tahu kesan seperti apa yang ditinggalkan Zhang Fan pada makhluk surgawi selama proses level pembentukan jiwa. Kalau tidak, dia tidak akan terkejut sama sekali. Di antara seratus makhluk surgawi, ada banyak penggarap jiwa baru lahir, yang setidaknya dapat menekan pengaturan Zhang Fan. Sedangkan untuk tiga makhluk surgawi dan tiga penggarap tingkat pembentukan jiwa, mereka dapat mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi Zhang Fan. Sutong semula mengira bahwa kubu Zhang Fan akan mengeroyok tiga makhluk surgawi, tetapi sekarang tampaknya makhluk surgawi itulah yang mengeroyok Sutong. Oh tidak, oh tidak, aku akan mati hari ini. Sutong mengerang dalam hatinya, tetapi karena keadaan sudah menjadi seperti ini, dia harus menenangkan diri dan bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Sebelum dia selesai berpikir, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Dia mendonga dan melihat sayap-sayap menutupi langit. Membunuh Leluhur ketiga makhluk surgawi, Yu Zhong, adalah pemimpinnya. Kata, membunuh, yang penuh dengan kekejaman keluar dari mulut leluhur yang mulia Yu Zhong. Begitu dia muncul, dia melirik situasi Zhang Fan saat ini dan awalnya merasa senang. Kemudian, dia tidak berani menunda sejenak dan segera memberi perintah. Leluhur yang terhormat Yu Zhong dan dua orang lainnya tentu saja dapat melihat bahwa Zhang Fan jelas-jelas mengandalkan pohon fusang. Jika dia berhasil, hari kepunahan makhluk surgawi dapat diperkirakan. Mungkin karena Zhang Fan telah meninggalkan kesan yang terlalu mendalam pada mereka, begitu leluhur yang mulia Yu Zhong memberi perintah, lebih dari seratus makhluk surgawi bergegas turun, seperti awan timah yang tebal. Bunga Ribuan cahaya bintang berkelebat, dan susunan bintang dan zutian pun teraktifasi, menghalangi makhluk surgawi. Memotong Pedangki membelah langit, dan susunannya menutupi tanah. Pedangki yang tajam dan ganas menghalangi tiga leluhur yang mulia. Cahaya pedang, bayangan pedang, harta karun dharma, dan kemampuan mistis mengalir turun seolah-olah gratis. 99 persen dari mereka bergegas menuju tubuh Zhang Fan yang tak bergerak, tetapi mereka terhalang oleh lapisan penghalang. Raungan yang menggetarkan bumi terus-menerus, dan bumi serta langit bergetar, seolah-olah itu adalah kiamat. Berbagai pengaturan Zhang Fan diaktifkan satu per satu, dan pertempuran terakhir benar-benar menghancurkan kedamaian yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun di bawah pohon Fusang. 1212 Langit dipenuhi bintang, dan formasi bintang dan zutian pecah. Lebih dari sepuluh makhluk surgawi jatuh dari langit, dan mereka hancur oleh cahaya bintang yang pecah di udara, menyebabkan bercak-bercak darah besar muncul. Formasi bintang dan zutian, yang tidak dikendalikan oleh siapapun, masih dapat bertahan selama tiga nafas di bawah serangan lebih dari seratus makhluk surgawi. Formasi itu hanya hancur setelah membunuh lebih dari sepuluh orang, yang menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Baik itu tiga makhluk surgawi atau sutong, yang menunggu di bawah, mereka semua tercengang dan hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Namun, tidak ada satu pihak pun yang berniat untuk berhenti. Ketiga makhluk surgawi itu memimpin makhluk surgawi yang lebih mudah melewati formasi yang rusak, tetapi mereka langsung dihalangi oleh pedangki, dan makhluk surgawi lainnya pun bergegas turun. Sutong bahkan lebih bingung. Dia mengerahkan kekuatan roh primordialnya hingga batas maksimal, dan baru saat itulah dia berhasil memblokir kekuatan ilahi yang luar biasa, mantra dharma, dan berbagai harta dharma. Seperti kata pepatah, semut dapat menggigit gajah hingga mati. Meskipun sebagian besar orang yang menyerang hanyalah kultifator Naschen Sol, Sutong tidak memiliki kekuatan ilahi yang besar seperti dunia dalam lengan baju. Untuk memastikan bahwa Zhang Fan di belakangnya tidak akan terganggu, dia menggunakan semua kekuatannya. Dalam sekejap mata, tiga napas lagi berlalu. Deng, deng, deng. Setelah beberapa kali suara teredam, ketiga makhluk surgawi itu berhenti sejenak. Lonceng biok, pedang ilahi, dan petir digunakan secara ekstrim, dan akhirnya mematahkan pedangki yang menghalangi. Saat pedangki hancur, diagram susunan terbang menjauh dan klon kultifator pedang itu terpental. Pedang pengikat kehidupan di tangannya jatuh tak berdaya ke tanah. Di bawah serangan gabungan dari tiga penguasa dao formasi jiwa, klon kultifator pedang itu ditutupi luka berdarah halus. Pedangki yang hancur sebenarnya telah melukai tubuh daunya. Tiga napas penuh. Dia bahkan belum berada di alam transformasi ilahi, tetapi dia mampu menghentikan tiga penguasa dao transformasi ilahi selama tiga tarikan napas. Kengerian para pembudidaya pedang kuno terlihat jelas. Pada saat itu, perimoling bagaikan matahari yang terbenam, menerkam turun dari pohon fusang, banteng itu meraung dan menyerbu ke dalam formasi makhluk surgawi dengan teknik menghidupkan kembali iblis kayu layu. Pertempuran telah mencapai momen paling tragis. Pada saat kritis ini, harta karun ajaib dan binatang spiritual sang fan untuk sementara diblokir oleh hampir seratus makhluk surgawi. Meskipun mereka bermandikan darah dan gemetar dalam sekejap mata, mereka tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Baik itu tiga Celestial Venerable atau Sutong, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa Celestial tersebut tidak akan dapat menerobos semasuk tanpa tujuh atau delapan tarikan napas waktu. Pada saat yang sama, mereka memusatkan semua perhatian mereka pada sisi lain. Aura brutal yang memenuhi dunia menyelimuti mereka, dan ketika raungan memenuhi telinga mereka, situasi aneh terbentuk di bawah pohon fusang. Tiga Deva Venerable melawan Paman Bela Diri dan Tong. Sekarang setelah tiga leluhur besar itu berhasil menembus pertahanan Sutong, Zhang Fan bagaikan sepotong daging di atas talenan. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam situasi yang genting, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Jika Sutong menahan mereka sedikit lebih lama, mungkin Zhang Fan akan mampu melengkapi ketergantungannya, dan kekuatannya akan meroket, dan dia bahkan mungkin mampu membunuh leluhur dewa. Kunci segalanya ada pada momen ini. Sutong memahami hal ini dengan sangat baik di dalam hatinya, dan dia tersenyum pahit saat menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Zhang Fan masih linglung dan tidak dapat memahami arah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerah pada angan-angannya dan memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Alangkah ruginya, betapa ruginya, kali ini aku benar-benar menderita kerugian yang besar. Saat Sutong mengeluarkan sesuatu dari jubahnya, wajahnya begitu masam hingga hampir meneteskan air. Ia berpikir, kau harus segera bangun. Aku bahkan sudah mengeluarkan peti matiku. Jika aku bangun sedikit lebih lambat, aku benar-benar tidak akan mampu bertahan. Kalau saja ketiga biksu surgawi itu mendengar perkataannya, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Perlu diketahui bahwa tidak peduli siapa di antara ketiganya, kekuatan tempur dan harta sihir mereka yang sebenarnya jauh di atas Sutong. Mereka bahkan tidak bisa menang satu lawan satu, dan mereka bahkan tidak bisa berlari saat bertarung satu lawan dua, apalagi menghentikan mereka. Kenyataannya, mereka bertiga memang tidak menganggap serius Sutong, bahkan sampai-sampai mereka menganggapnya bukan siapa-siapa. Meskipun mereka marah karena dia telah mencoba menghentikan mereka sebelumnya, mereka tidak berencana untuk menyerangnya saat ini. Target pertama mereka bertiga selalu Zhang Fan yang sedang berdiri di bawah pohon Fusang. Pada saat kritis ini, setiap detik keterlambatan akan meningkatkan risiko hingga seratus kali lipat. Jika mereka tidak dapat melihat ini dengan jelas, maka hidup mereka akan sia-sia. Ledakan. Udara hancur berkeping-keping, dan pola-pola hitam seperti ular muncul di seluruh langit. Bagian dunia ini tidak dapat menahan ledakan dahsyat seperti itu, dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Sutong tidak menghindar, dan yang mulia Yu Zhong dan yang lainnya juga tidak peduli. Mereka juga mencabik-cabiknya, yang menghemat banyak tenaga mereka. Penghinaan di mata mereka hanya surut seperti air pasang setelah Sutong melakukan gerakan aneh. Dia tidak bagus. Mereka bertiga menjadi pucat karena ketakutan, dan pada saat yang sama, mereka mundur ratusan kaki jauhnya. Sebenarnya, apa yang dilakukan Sutong sangat sederhana. Dia hanya mengeluarkan beberapa ramuan dari jubahnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yang mulia Yu Zhong dan yang lainnya semuanya adalah makhluk abadi, dan kultivasi mereka terhenti. Tentu saja, mereka terganggu oleh berbagai hal. Mereka juga memiliki sejumlah penelitian tentang alkimia, dan di dunia manusia, mereka juga merupakan ahli. Karena itulah mereka mundur dengan tegas. Harta karun racun mujarab. Kamu gila. Tidak seorang pun tahu siapa di antara ketiganya yang berseru, tetapi di telinga Sutong, ada sedikit nada getir. Yang disebut harta karun racun eliksir adalah sesuatu antara harta karun eliksir dan racun eliksir. Tidak perlu disebutkan apa itu harta karun eliksir, tetapi racun eliksir adalah residu dari eliksir. Awalnya itu adalah eliksir yang gagal dimurnikan dan berubah menjadi racun. Menggunakan harta karun ramuan untuk memadatkan racun ramuan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli alkimia tingkat atas. Kesulitannya tidak kalah dengan memurnikan harta karun ramuan. Setidaknya, dengan kultifasi Zhang Fan dalam bidang alkimia, sulit baginya untuk melakukannya. Ketika harta karun racun ini masuk ke dalam tubuh, ia dapat menunjukkan kekuatan racun dan langsung mengaktifkan kekuatan penuh dari tubuh fisik dan roh primordial seorang ahli di tingkat Dewa Dao Transformasi Ilahi. Itu adalah gerakan yang ribuan kali lebih kuat dari biasanya. Meskipun tiga Dewa Surgawi Agung menginginkan Zhang Fan segera mati di hadapan mereka, mereka tidak sampai mengorbankan nyawa mereka. Bagaimanapun juga, Su Tong adalah Dewa Dao Transformasi Ilahi yang setingkat dengan mereka. Begitu dia mengaktifkan potensinya, dia bisa menyeret salah satu dari mereka bersamanya. Harta karun racun eliksir tentu saja memiliki harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan potensi seseorang. Setelah menelannya, bahkan roh primordial Dewa Dao Transformasi Ilahi akan terbakar abis dan dia akan mati di tempat. Dapat dikatakan sangat mengerikan. Oleh karena itu, ketika tiga Dewa Surgawi Agung mundur, mereka semua memandang Su Tong seolah-olah dia gila. Bagaimanapun, itu tidak tampak seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh Dewa Dao Transformasi Ilahi. Ketanyaannya, Su Tong tentu tidak sebodoh itu. Dia telah memurnikan ramuan sejak dia masih muda dan telah menekuni alkimia selama puluhan ribu tahun. Sebagian besar kultifasinya diperoleh dengan menelan ramuan. Dalam hal akumulasi hasiat obat dalam tubuhnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Harta karun racun ramuan ini dapat sangat merusak jiwa primordialnya. Dia harus memurnikan tungku ramuan yang bagus dan menelannya, tetapi itu tidak akan merenggut nyawanya. Melihat reaksi dari tiga Dewa Surgawi yang agung, Su Tong menghela nafas. Wajahnya benar-benar masam. Menurutnya, setelah menggunakan harta karun racun itu, kekuatannya akan meroket dalam waktu singkat. Jika pihak lain tidak mengetahui latar belakangnya, dia mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melukai satu atau dua orang di antara mereka. Dalam hal itu, segalanya akan jauh lebih mudah. Namun, para Dewa Dau transformasi ilahi ini semuanya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat cerdik dan licin. Bahkan jika keinginan mereka untuk membunuh Zhang Fan sangat kuat, mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka sama sekali. Lupakan saja, lupakan saja. Aku paling lama bisa bertahan selama tiga tarikan nafas. Teman kecil, cepatlah bangun. Su Tong tersenyum pahit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar. Ini adalah transformasi tubuhnya yang sesungguhnya, bukan kesan palsu yang diciptakan oleh auranya. Pada saat yang sama, roh primordialnya juga berkembang. Itu samar-samar terlihat di atas tubuhnya, dan bau obat yang kuat menyebar. Tanpa disadari, sebuah kuali ramuan kuno muncul di antara lengan Su Tong. Dia memeluk kuali ramuan itu dengan kultifasinya yang meroket dan menghancurkannya ke kiri dan ke kanan. Kuali ini disebut kuali raja obat penelan awan delapan sisi. Itu adalah harta karun Su Tong untuk memurnikan ramuan, dan itu juga yang diandalkan oleh roh primordialnya. Setiap kali dia menghancurkannya, seolah-olah seluruh dunia runtuh. Itu sangat mengerikan. Deng, deng, deng. Setelah tiga kali ledakan keras berturut-turut, lonceng diok beterbangan, pedang dewa berputar, dan guntur pun runtuh. Tiga serangan berturut-turut Su Tong langsung mengalahkan serangan habis-habisan dari tiga dewa surgawi yang agung, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk mengejutkan roh primordial mereka kembali. Ketika Yu Zhong dan yang lainnya bertabrakan dengan kuali raja obat penelan awan delapan sisi, Yu Zhong dan dua lainnya semuanya menjadi pucat. Jelas, mereka terpengaruh oleh guncangan tersebut. Tak seorang pun menyangka bahwa Su Tong mampu melawan tiga orang mulia makhluk surgawi di saat yang bersamaan, bahkan ia pun memiliki sedikit keunggulan. Tiba-tiba, entah itu perimoling dan yang lainnya, atau makhluk surgawi yang mengepungnya, mereka semua tercengang. Ekspresi kesedihan, kemarahan, dan kegembiraan mereka semua membeku, yang terlihat sangat lucu. Ketika tiga dewa surgawi agung menarik roh primordial mereka dan menatap Su Tong dengan bingung, Su Tong seperti bola yang telah ditusup jarum. Dia tiba-tiba kehilangan nafas. Pertama, tubuhnya yang bengkak menyusut, dan dia tampak lebih keriput dari sebelumnya. Kemudian, roh primordialnya tiba-tiba berubah menjadi orang kecil dan melarikan diri dari kepalanya. Akhirnya, Kuali Raja Obat Penelan Awan Delapan Sisi jatuh langsung ke tanah dengan bunyi dentang, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menariknya kembali. Terpisahnya roh primordial dari Kuali menunjukkan kesulitan Su Tong saat ini. Di wajahnya, gumpalan gas hitam muncul, seperti awan hitam. Tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga tampak semakin tebal. Su Tong sangat terkejut sehingga dia buru-buru mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan melemparkannya ke mulutnya tanpa melihatnya. Kemudian, dia berguling dan merangkak ke samping. Penampilan Su Tong saat ini tidak memiliki kekuatan mengagumkan untuk mengalahkan tiga ahli alam transformasi ilahi dengan satu pukulan. Perubahannya begitu cepat dan kontrasnya begitu hebat sehingga siapapun yang melihatnya, termasuk tiga maha guru surgawi, tercengang. Satu tarikan napas lagi. Itu seharusnya sekitar tiga tarikan napas. Teman kecil Zhang, orang tua ini benar-benar telah berusaha sekuat tenaga. Sisanya terserah padamu. Su Tong tersenyum lemah dan getir, sambil melihat ke tempat Zhang Fan berada. Dia tidak tampak begitu putus asa. Salah satu alasan utama mengapa dia bersedia melakukan ini adalah karena dia telah menyaksikan pertarungan antara Zhang Fan dan ahli matematika yang luar biasa. Dia yakin bahwa Zhang Fan, yang telah menguasai rahasia surga, tidak akan membahayakan dirinya sendiri dan pasti akan membalikkan keadaan pada akhirnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuat taruhan yang besar. Pada saat ini, apa yang sedang dilakukan Zhang Fan, orang yang sangat diharapkan Su Tong. Formasi Dazutian, Doppelganger Sang Kultifator Pedang, berbagai harta ajaib dan binatang spiritual, ditambah usaha keras Su Tong, hanya mampu memberi Zhang Fan waktu 10 napas. Semua orang tahu bahwa 10 tarikan napas waktu ini biasanya tidak lebih dari sekadar waktu bagi Zhang Fan untuk melamun dan mengobrol. Namun, pada saat kritis ini, itu adalah kunci hidup dan mati bagi kedua belah pihak. Jadi apa yang dilakukan Zhang Fan saat ini? Dalam keadaan keluarga Zee, di antara langit dan bumi, setitik cahaya kemasan berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Tiba-tiba meluas dan berubah menjadi pohon raksasa yang tampak seperti pilar di langit, pohon Fusang. Pohon Fusang yang muncul di negara keluarga Zee sangat berbeda dengan yang ada di alam rahasia lembahtang. Ia tidak lagi memiliki rasa perubahan kehidupan dan memperoleh sedikit lebih banyak keaktifan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Di atas pohon Fusang, di dalam kobaran api kemasan yang menusuk langit, seekor gagak emas melebarkan sayapnya dan terbang melintasi langit. Dalam sekejap, semua makhluk hidup di negara keluarga Zee dapat melihat bola api yang tampak seperti matahari merah yang terbit perlahan dari timur. Dalam sekejap, matahari bersinar. Dalam sekejap mata, gagak emas melebarkan sayapnya. Tiba-tiba, sebuah siluet muncul. Matahari ilusi di pohon Fusang berubah dalam sekejap. Itu adalah matahari, golden crow, dan juga sang fan. Tidak seorang pun tahu apakah itu suatu kebetulan atau daya tarik atributnya, tetapi tempat di mana pohon Fusang mendarat di negara keluarga Zee adalah tanah paling timur dunia ini, yang merupakan awal dari hari yang seiring berjalannya waktu, pohon Fusang perlahan turun dari langit dan berakar di tanah. Saat akarnya semakin dalam, auranya pun meresap, dan secara bertahap, cahaya kemasan menyebar. Cahaya kemasan itu seperti air, menyebar ke segala arah. Gunung, hutan, jurang, dan sungai semuanya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Hampir tidak ada konsep waktu. Dalam sekejap, cahaya kemasan telah mewarnai tiga perempat negara keluarga Zee. Pada saat inilah sebuah kecelakaan terjadi. Seolah-olah semua tindakan sebelumnya telah menguras tenaganya, akar pohon Fusang yang dalam menemui rintangan. Tubuh pohon yang besar itu juga tampak tertanam di lautan, begelombang ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, cahaya kemasan itu juga berhenti dan jatuh ke dalam tarik-menarik. Seperempat anggota keluarga Zee yang tersisa dengan kuat memblokirnya di luar pintu. Waktu berlalu tanpa arti dalam pasang surut kemajuan dan kemunduran. Hmm. Suara kebingungan tiba-tiba terdengar dari batang pohon Fusang. Seketika, bayangan matahari yang samar-samar itu berhenti berubah, dan sesosok tubuh yang mengenakan pakaian kuno dan indah tiba-tiba muncul. Itu Zhang Fan. Dia membeku dalam kehampaan dan mengerutkan kening saat menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapannya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah dan dia menatap ke depan. Matanya tampaknya mampu menembus kehampaan dan langsung melihat pertempuran sengit keluarga Zee di luar negara bagian. Huff. Setelah itu, sambil mendengus dingin, Zhang Fan melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan pohon Fusang. Tatapannya tampak berbobot saat menyapu dunia yang luas. Kemudian, dia mengembuskan nafas dan berteriak. Gelombang suara yang bergulung-gulung menutupi langit dan menutupi bumi. Penatuwadi, Penatuwadi. Jika saya tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Si. Suaranya bagaikan guntur, bergema dan menutupi semua angin menderu dan air menderu. Suaranya naik ke sembilan langit dan turun ke sembilan bumi seolah-olah tidak ada batasnya. Nak, apa yang kau teriakkan? Apakah api membakar pantatmu? Mengganggu tidur orang tua itu benar-benar kejahatan yang keji. Berbeda dengan suara Zhang Fan, suara lama dan sedikit lucu datang dari kedalaman tanah dan masuk ke telinga Zhang Fan. Fiuh! Mendengar suara ini, Zhang Fan menghela nafas panjang lega. Dia bahkan tidak peduli dengan ejekan dalam kata-kata pihak lain. Senang sekali kau bisa mendengarku. Tetua Dabe telah tertidur lelap selama bertahun-tahun. Zhang Fan takut dia masih belum bangun. Jika itu masalahnya, rencananya pasti akan jauh lebih sulit. Berbeda dengan apa yang dilihat orang lain, di mata Zhang Fan, cahaya kemasan yang luar biasa itu tidak berhenti. Ia hanya bergerak maju dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika semuanya berjalan dengan baik, itu pasti akan mengikis seluruh prefektur keluarga Xi dalam waktu paling lama 180 tahun, atau paling tidak 10 atau 20 tahun. Saat itu, prefektur keluarga Xi, Ohon Fusang, dan Yun Qi yang terintegrasi ke dalam prefektur keluarga Xi akan menjadi pendukung tahap semi-dewi terkuat di dunia. Itu sudah cukup baginya untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Sayangnya, Zhang Fan tidak mampu menunggu. Belum lagi 180 tahun atau 10 atau 20 tahun, bahkan 1,5 tahun pun sudah cukup bagi tubuhnya untuk menjadi dingin. Pada saat ini, dia harus mengandalkan cara tetua Dabe. Awalnya, jika dia belum bangun dari tidur lelapnya, Zhang Fan telah menyiapkan beberapa cara khusus. Tentu saja, dia bisa menyelamatkan mereka sekarang. Nak, aku tahu kau telah mencapai roh primordial, tetapi kau tidak dapat menggangguku saat aku sedang memimpikannya peri kecilku. Tuhan mengasihaniku. Aku baru saja menyentuh tangan kecil peri itu dan aku belum melakukan apapun, tetapi aku sudah diteriaki oleh hantu. Saya sangat sedih. Tetua Dabe tidak menunggu Zhang Fan berbicara dan terus melolong. Monumen sembilan keluarga Zi bergetar pada saat yang sama, seolah-olah mereka adalah harimau yang ekornya telah ditarik. Zhang Fan sama sekali tidak menjawabnya. Peri apa, jika di lain waktu, dia mungkin akan berbicara dengannya, tetapi sekarang dia sama sekali tidak tertarik. Dia berkata terus terang, Penatua Bei, tolong bantu aku. Adapun bagaimana cara menolong dan apa yang ia butuhkan, tidak perlu dikatakan lagi. Dalam situasi saat ini, bagaimana mungkin tetua Dabe, yang sudah sangat tua, tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hei, hei, untuk apa aku menolongmu, seorang pria yang mengganggu mimpi orang lain. Mengapa kamu tidak memberiku alasan? Suara tetua Dabe hampir menyerupai suara seorang lelaki tua malang dengan kaki disilangkan dan ekspresi lucu di wajahnya. Alasan. Ekspresi Zhang Fan menjadi semakin serius. Dia menghitung waktu dalam hatinya dan merasa sudah hampir sepuluh napas waktu sejak dia melarikan diri ke keluarga Zee. Jika dia tidak menyelesaikan masalah sekarang, dia mungkin tidak punya cukup waktu. Kalau begitu kau bisa lihat sendiri. Zhang Fan tidak hanya berbicara, tetapi dia juga melambaikan tangannya pada saat yang sama. Ledakan. Pertama, terdengar suara gemuruh, dan api kemasan dengan kekuatan roh primordialnya dilemparkan langsung ke Monumen Keluarga Zee Pusat. Dalam sekejap, seluruh Monumen terbakar, dan mengalir seperti air, meluas ke tanah. Aiyah, serius nih? Kamu mau bakar aku sampai mati? Lelaki tua kesedihan besar mengeluarkan teriakan aneh, dan segera setelah itu, api di Prasasti Dewa Valet Mansion di bagian tengah langsung padam. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dengan aura menyedihkan keluar dari Prasasti Dewa, melompat ke atas Prasasti, dan berbicara dengan marah. Zhang Fan tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia hanya menunjuk ke Monumen itu, memberi isyarat agar dia melihatnya sendiri. Arah jarinya tepat berada di tempat tangannya yang lain melambai. Di sana, sebuah cermin air muncul di kehampaan, dan memantulkan pemandangan yang sama sekali berbeda dari sekelilingnya. Hah! Tetua Dabai segera menyingkirkan ekspresi sembrononya, dan tampak sedikit serius. Di cermin air, dia melihat kekuatan Sutong yang tak terkalahkan, dan kemudian dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa ketiga yang mulia surgawi tidak lagi terhalang, dan mereka menyerang langsung di depannya, seolah-olah mereka akan menyerang keluarga Zee melalui cermin air. Tepat ketika Tetua Dabai masih dalam keadaan terkejut, suara dingin Zhang Fan terdengar lagi, Jika aku mati, aku akan menggunakan segel pembunuh Dewa Cautik sebelum aku mati, dan mengirim plasenta bumi dan kibawaan dari embryo asal bumi ke dalam kehampaan yang tak berujung. Ini adalah ancaman yang nyata. Kau kejam! Tetua Dabai terdiam. Akhirnya, dia mengucapkan dua kata ini, dan seluruh tubuhnya menyusut, dan menghilang ke dalam Monumen Suci Keluargasi. Di sisi lain, Zhang Fan sama sekali tidak khawatir. Ia mengalihkan pandangannya ke cermin air, yang mulai berubah. Cermin itu tampak terbang mendekati tiga yang mulia surgawi, dan dengan jelas memantulkan wajah mereka yang ganas. Lonceng diok, pedang surgawi, petir, tunggu aku. Aku akan segera menemuimu. Namun dalam sekejap mata, sembilan Monumen Suci Keluargasi, yang senyap seperti benda mati, tiba-tiba bersinar terang. Cahaya ungu pekat itu melesat ke tanah, seperti guntur di langit, tanpa halangan atau stagnasi apapun. Dalam sekejap, ia menyusul cahaya keemasan pohon fusang dan menyatu dengannya. Satu emas dan satu ungu, satu di atas dan satu di bawah, keduanya bergabung dan langsung menghancurkan semua rintangan. Seperempat dari negara Keluargasi, yang terhalang dengan kuat oleh langkah kaki Zhang Fan, langsung runtuh. Ledakan Pohon fusang berguncang hebat, dan dunia pun berguncang bersamanya, seakan-akan akarnya yang besar telah menyebar ke setiap sudut wilayah Keluargasi, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Pada saat yang sama, pusaran awan dan kabut tiba-tiba muncul di bawah Monumen Suci Utama Keluargasi. Setiap kali pusaran itu menelan, ada kekuatan tak terbatas yang mengalir melalui dunia, dan itu menyatu dengan keadaan Keluargasi itu sendiri dan pohon fusang. Selesai Berdiri di atas pohon fusang, Zhang Fan tanpa sadar merentangkan kedua lengannya, seolah tengah memeluk dunia, dan seluruh alam semesta berada di antara kedua lengannya. Di belakang kepalanya, matahari agung, gagak emas, langit berbintang. Semua jenis ilusi berputar, dan pada akhirnya, ada gunung, sungai, kota, dan orang-orang. Tampaknya dengan setiap pikiran, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang memainkan suka duka dunia fana. Selesai Di fondasi Monumen Utama Keluargasi, ekspresi vulgar di wajah tetua Dabe menghilang. Dia berlari keluar dan menatap Zhang Fan dengan ekspresi rumit. Ketika dia meminjam mantel janin bumi dan kibawaan Zhang Fan untuk membentuk janin inti sari bumi, dia tahu bahwa orang ini pasti akan memiliki takdir di masa depan, dan dia dapat dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan keluarga Zi untuk menjadi seorang kultifator formasi jiwa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa takdirnya akan begitu besar. Seberapa murah hati dunia terhadap Zhang Fan? Keadaan keluarga Zi, Pohon Fusang, dan Danau Awan. Penggarap pembentukan jiwa biasa bahkan tidak bisa menjadikan salah satu dari mereka menjadi penggarap pembentukan jiwa, tetapi Zhang Fan memperoleh ketiganya sekaligus, dan ia bahkan menggabungkannya untuk menciptakan penggarap pembentukan jiwa terkuat di dunia. Mungkin suatu hari, dia benar-benar dapat membawaku kembali ke alam dewa dan melihatnya lagi. Siapa tahu? Gadis surgawi, tablet pahitmu ada di sini. Selesai. Su Tong hampir melompat dari tanah dengan satu tangan, kalau saja dia tidak terlalu lemah. Dia tidak mati karena ketiga yang mulia surgawi telah menaruh seluruh perhatian mereka pada Zhang Fan, dan mereka bahkan tidak berani membuang waktu untuk membunuhnya. Meski begitu, Su Tong tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda kelegaan di wajahnya. Lagipula, jika mereka berhasil membunuh Zhang Fan, maka dia hanya akan berjuang di ambang kematian untuk sementara waktu. Itu tidak akan berarti apa-apa. Tepat saat ia perlahan kehilangan harapan, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul di depannya. Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. 1214. Cahaya ilahi? Apakah cahaya ilahi itu? Ia cemerlang dan berkilauan. Ia ada dan terkondensasi, dan ketika ia muncul, ia dapat disebut ilahi. Matanya penuh semangat, dan tatapannya bagaikan api yang menyala-nyala. Tampaknya mampu menembus semua penghalang dan melihat pikiran terdalam di hati seseorang. Itulah cahaya ilahi di matanya. Saat Zhang Fan membuka matanya, semua makhluk surgawi, Sutong, dan tiga makhluk surgawi lainnya merasa seolah-olah mereka telah terlihat, dan semua rahasia mereka terungkap. Mereka bahkan merasakan sakit yang tajam melalui kulit dan mata mereka yang terbuka. Apa? Sayang. Ketiga leluhur agung terdiam sejenak. Di mata mereka, ada sedikit rasa jengkel, sedikit rasa terkejut, dan yang terpenting, rasa kehilangan yang mendalam. Siapapun dapat melihat bahwa pada saat itu, Zhang Fan sedang dalam kondisi terlemahnya. Jika mereka tidak membunuhnya seperti ayam, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan bagus seperti itu lagi. Bagaimanapun, mereka adalah monster tua yang telah lama berada di medan perang. Aura dari tiga leluhur agung sedikit tertahan, dan kemudian meledak seperti nyala api yang menyala-nyala, yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Kamu baru saja meninggal, dan kamu masih bisa menjadi hantu yang kebingungan. Bukankah itu hebat? Sekarang, kami akan memenjarakan roh purba kalian dan membakarnya selamanya. Kami akan membuat kalian menderita selama miliaran tahun, dan kalian tidak akan pernah bebas. Kamu yang memintanya. Di tengah angin yang menderu, suara leluhur agung Yuzong yang menusuk tulang menembus kemana-mana. Kemanapun suara itu lewat, seolah-olah api akan padam, dan rumput serta pepohonan akan layu. Hem. Zhang Fan, yang sedang memalingkan muka, mengabaikan angin kencang yang bertiup di wajahnya. Dia mendengus dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak peduli. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Di tengah gemuruh yang menggetarkan bumi, asap dan debu memenuhi langit. Angin kencang yang tadinya bersiul berubah menjadi angin kencang, mendorong asap dan debu yang bergejolak ke langit. Semua itu bagaikan tembok tinggi yang tidak bisa dihancurkan, dengan kokoh menghalangi serangan habis-habisan dari tiga Celestial Bang Venerables, memaksa kekuatan yang tidak bisa dilepaskan untuk tidak punya pilihan selain melawan arus. Apa? Bagaimana mungkin? Teriakan keterkejutan yang tak terhentikan keluar dari mulut leluhur agung Yuzong yang berpengalaman dan canggih, yang menunjukkan betapa terkejutnya dia. Pada saat itu, dia melihat dengan jelas bahwa saat Zhang Fan melambaikan lengan bajunya, sebuah dinding ki yang tak terlihat dan transparan muncul entah dari mana, menghalangi serangan mereka. Awalnya, leluhur agung Yuzong tidak menganggapnya serius. Hanya mereka bertiga yang tahu betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam serangan ini. Bagaimana mungkin itu bisa diblokir oleh benda tak kasat mata seperti itu. Tetapi hasilnya di luar harapan mereka. Dinding ki yang tak terlihat ini tidak runtuh saat bersentuhan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, saat diserang, ia meletus dengan cahaya api kemasan yang pekat dan kekuatan penekan berwarna ungu. Dalam sekejap, ia berubah dari tak terlihat menjadi nyata, seolah-olah dinding ki yang megah tiba-tiba muncul dari tanah. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan, yang membuat mereka menatap begitu tajam hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Pada saat yang sama, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah konsep yang luas dan tak terbatas. Itu seperti tanah yang penuh vitalitas, dunia yang mandiri, dan seolah-olah itu adalah musuh mereka. Hakikat dunia ini mutlak, semua sungai bermuara ke laut. Ini menentukan bahwa dunia ini tidak dapat dipatahkan. Oleh karena itu, tidak ada jalan buntu sama sekali. Serangan tiga patriark alam dewa bahkan tidak menyentuh pakaian Zhang Fan. Sebaliknya, mereka melesat ke langit, menembus udara seolah-olah mereka menembus surga. Anda. Leluhur agung Yu Zhong mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Zhang Fan, yang perlahan menarik lengan bajunya, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu telah melewati periode keheningan spiritual. Bagaimana Anda bisa melewati masa keheningan spiritual secepat itu? Ada rasa nggan dan dendam yang kuat dalam kata-katanya, seolah-olah dia sedang mengeluh dengan marah tentang ketidakadilan surga. Mustahil. Di sampingnya, leluhur agung Shen Jian dan leluhur agung Tander berseru serempak. Kemudian, ketika mereka memfokuskan pandangan mereka pada Zhang Fan, mereka tercengang dan berhenti berbicara, seperti bebek yang telah dicekik. Sebelumnya, mereka sangat ingin membunuh, jadi mereka tidak melihat lebih dekat. Sekarang leluhur agung Yu Zhong menunjukkannya, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya dengan kultivasi mereka. Tubuh Zhang Fan sedikit tidak jelas dan bermartabat, dengan aura perubahan yang tak terlukiskan. Itu adalah tanda bahwa dia telah menembus periode keheningan spiritual dan mencapai keabadian. Anda baru saja melewati masa keheningan spiritual. Leluhur agung Yu Zhong tidak menoleh ke belakang pada kedua bersaudara yang berseru itu, tetapi terus bertanya dengan dingin. Bahkan dinginnya langit ke-9 tidak dapat menyembunyikan ketidakpercayaan dalam kata-katanya. Tentu saja, dia tidak punya pilihan selain mempercayai situasi di depannya. Namun, batasan yang telah diverifikasi secara pribadi oleh banyak kultivator dan jenius sejak zaman kuno tampaknya tidak ada pada pria di depan mereka. Hal ini saja membuat hati mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan mereka lebih suka percaya bahwa itu hanyalah ilusi. Suara tiga leluhur surgawi bergema di void. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia hanya menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Leluhur agung Yu Zhong benar. Ia memang berhasil menembus periode keheningan spiritual, tetapi itu bukan karena kesengajaan. Itu adalah perubahan alami ketika ia mempercayakan roh primordialnya kepada keluarga Zi, Yunqi, dan Pohon Fusang, yang merupakan tahap transformasi ilahi pertama dalam sejarah. Hal ini saja tidak cukup untuk membuat Zhang Fan kehilangan ketenangannya karena kegembiraan. Kuncinya adalah kekuatan tak terhentikan yang tiba-tiba meledak ketika ia menggunakan Earth Lachenta untuk melakukan pertahanan terkuatnya. Heaven and Earth Sleeve awalnya adalah harta karun tertinggi yang menggunakan Earth Lachenta untuk menarik kekuatan keluarga Zi melalui kibawaan Earth Lachenta untuk mencapai pertahanan yang sangat kuat. Sekarang, ia telah diintegrasikan dengan Yunqi dan Pohon Fusang, akhirnya mendorong pertahanannya ke tingkat yang luar biasa. Pada saat itu, pikiran Zhang Fan menjadi jernih, dan dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan pertahanan tertinggi dari lengan langit dan bumi. Sebelumnya, bahkan kinerja luar biasa dari plasenta bumi kuno, pada kenyataannya, belum mampu mengerahkan kekuatan penuh dari harta karun ini. Hingga sekarang, di tangan Zhang Fan, ia benar-benar keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, yang tak berujung mulia. Bagus, bagus, bagus. Dilihat dari kekuatan lengan langit dan bumi, para taoist tahap transformasi ilahi biasa bahkan tidak dapat mengguncangnya. Bahkan jika tiga yang mulia surgawi bergabung, mereka tidak akan dapat menghancurkannya. Para taoist tahap transformasi ilahi Zhang Fan telah mencapai terobosan periode keheningan spiritual. Dengan satu pikiran, kekuatannya seratus kali lebih kuat, menutupi langit dan menutupi bumi. Seperti awan hitam tebal, ia menutupi tiga yang mulia surgawi dan keturunan mereka. Ah! Teriakan kaget terdengar satu demi satu. Para makhluk surgawi yang bertarung dengan binatang roh dan formasi pedang Zhang Fan semuanya jatuh dari langit seperti burung yang sayapnya patah. Belum lagi mereka, bahkan tiga Celestial Venerable pun ketakutan. Mereka semua telah mengalami era primordial yang kacau. Banyak ras alien telah musnah dalam debu sejarah, dan banyak ahli telah datang dan pergi. Apa yang mereka lihat dan dengar jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Xu Tong, seorang Dao Lord di tahap Soul Formation. Melihat Zhang Fan yang luar biasa menakutkan saat ini, seakan-akan dunia tidak mampu menahan kekuatannya, Xu Tong hanya merasa terkejut senang, tetapi dia tidak mengerti alasan dibalik itu. Dia sudah berhasil. Leluhur yang terhormat Yu Zhong mendesah dalam hati. Kekecewaan yang tak terbatas membakar hatinya, berubah menjadi niat membunuh untuk bertarung sampai mati. Manusia adalah manusia. Bahkan jika tahu setahap transformasi ilahi memadatkan roh primordial mereka dan para dewa membentuk tubuh abadi mereka, beberapa hal mendasar tidak dapat diubah. Jika itu adalah binatang iblis lain, mereka akan mampu mengerahkan kekuatan sebanyak yang mereka miliki. Itu yang paling sederhana. Manusia berbeda. Tidak peduli seberapa banyak mereka berkultivasi, mereka hanya akan mampu mengerahkan 70 hingga 80 persen dari kekuatan penuh mereka. Itu merupakan suatu kerugian, tetapi juga suatu keuntungan. Dao Surgawi itu adil. Bagi manusia, ras yang disukai dunia, ada kekurangan dan kelebihan. Jika manusia yang kuat bisa menjadi tak terkalahkan, dunia akan berada di dalam hatinya, dan danau serta laut akan terperangkap di telapak tangannya. Belenggu yang tak terlihat akan langsung runtuh, dan kekuatannya akan terdorong ke puncak 120 persen. Banyak sekali penguasa teratas di dunia yang telah mencapai tahap transformasi ilahi bekerja keras untuk mencapai kesuksesan besar, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Namun sekarang, Zhang Fan telah mencapainya dengan mudah di depan mereka, yang membuat Tuan Yu Zhong dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Menerobos tahap roh soliter, mengumpulkan kekuatan tak terkalahkan, satu demi satu, Zhang Fan memberi mereka dampak berkelanjutan, seperti puncak gunung yang tidak akan pernah bisa mereka daki, menyebabkan mereka tanpa sadar berpikir untuk mendongak ke sana. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh lebih jauh. Jika kita melewatkannya, kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di depannya hari ini. Bahkan jika kita harus mengorbankan nyawa kita, kita tidak bisa meninggalkan musuh yang begitu menakutkan bagi ras surgawi kita. Jika tidak, ras kita akan musnah suatu hari nanti. Yu Zhong, pedang surgawi, dan petir, ketiga yang mulia surgawi saling memandang dan berkomunikasi melalui mata mereka. Mereka segera mengerti apa yang dimaksud satu sama lain, dan semua pikiran yang mengganggu pun hilang, hanya menyisakan tekad untuk bertarung sampai mati. Jika ada hal lain, itu adalah penyesalan yang tak tertahankan. Dulu, ketika Zhang Fan mencapai roh primordial di kolam awan, mengapa mereka harus bermusuhan dengannya? Jika mereka dapat meramalkan pencapaiannya hari ini, mereka akan menyambutnya dengan tangan terbuka dan meninggalkan karma baik untuk ras surgawi. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Mereka hanya bisa bertarung. Teman-teman, mengapa kalian terburu-buru? Tepat pada saat ini, Zhang Fan berkata dengan santai. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menekan pohon fusang di sebelahnya. Ledakan Energinya bergetar, dan dalam sepersekian detik, pohon fusang yang menjulang tinggi berubah menjadi titik cahaya kemasan di depan mata semua orang dan menghilang di antara alisnya. Ketergantungan pada roh primordial Pohon fusang Ketiga yang mulia surgawi merasa getir di hati mereka. Dengan pohon fusang sebagai andalan mereka, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Zhang Fan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dengan lambayan lengan bajunya, roh primordialnya keluar. Tiba-tiba, ada gema keras yang mengguncang dunia, menutupi segalanya. Selamat datang di alam Grand Orient. Suaranya bagaikan gunung es di kehampaan, didorong oleh ombak, bertabrakan satu sama lain dan memusnahkan apapun yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sepersekian detik, dunia berputar, dan hanya pemandangan menakjubkan matahari merah yang muncul dari kutub langit timur yang memenuhi penglihatan setiap orang. Kerajaan Grand Orient, 1215. Selamat datang di alam Grand Orient. Suara Zhang Fan bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah dunia berbicara pada dirinya sendiri, mengguncang hati semua orang. Pada saat itu, semua orang bahkan lupa mencari sumber suara itu. Mereka semua melihat ke kiri dan ke kanan, mengamati situasi di dunia yang aneh ini. Tidak terbatas, seolah-olah mereka telah dipindahkan dari alam rahasia gerbang langit ke benua sembilan provinsi dalam sekejap. Ada gunung-gunung yang curam, sungai-sungai yang berkelok-kelok, langit yang tak terukur, dan jurang yang tak terduga. Seperti sembilan pilar langit, sembilan lempengan batu ungu memancarkan aura yang kuat dan terletak di sembilan sisi daratan. Di sebelah timur, ada pohon merah keemasan yang terus tumbuh semakin tinggi, seperti awan yang megah saat matahari terbit. Negara Keluargasi. Ini adalah negara keluargasi. Ketiga yang mulia berseru serempak, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan keheranan mereka. Ketiganya adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka juga telah melalui era ketika Dewa Bumi Sejati adalah nomor satu yang tak tertandingi di alam semesta. Mereka bahkan telah memburu monster di negara Keluargasi, jadi mereka tidak asing dengan tempat ini. Setelah keterkejutan awal, mereka yakin bahwa benda yang tiba-tiba muncul dan menghisap mereka tanpa perlawanan apapun adalah negara Keluargasi. Kau benar-benar memurnikan keadaan Keluargasi dan pohon fusang menjadi ketergantungan roh primordial. Yang mulia Yu Zhong berseru kaget, menghadap Kutub Timur, di mana cahaya kemasan paling terang. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Pertanyaan ini terus terngiang di hati yang mulia Yu Zhong, dan pada saat yang sama, pertanyaan ini juga berakar di hati Pedang Dewa, Petir, dan bahkan Sutong. Mereka semua adalah penguasa dao di tahap pembentukan jiwa dan pernah mengalami proses seperti itu sebelumnya. Tentu saja, mereka tahu betapa sulit dan mengerikannya proses itu. Mereka tidak menyangka Zhang Fan dapat mencapainya semudah makan dan minum. Terlebih lagi, dia telah memperoleh roh esensi yang mengguncang bumi begitu dia berhasil. Negara keluarga Zee mendapat bantuan dari embryo asal bumi Kibawaan dan Tetua Dabe, sementara pohon fusang mengandalkan resonansi gagak emas. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan memberitahu mereka tentang alasan ini, karena itu sama sekali tidak perlu. Adapun pengaruh kekuatan Yun Qi, hal itu bahkan tidak menjadi perhatian orang luar. Sebenarnya, bukan karena tidak ada roh primordial yang kuat di dunia, dan bukan karena tidak ada yang pernah memikirkan mereka. Masalahnya adalah untuk menggerakkan benda sekuat itu, kekuatan yang dibutuhkan sangat besar, dan itu ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Tapi Zhang Fan berbeda. Dengan kekuatan Yun Qi yang hampir tak terbatas dan kendali penuhnya atas prefektur keluarga Zee dan pohon fusang, Zhang Fan dapat mempertahankan kemampuan tempur puncaknya untuk waktu yang tak terbatas. Itu saja sudah cukup untuk meninggalkan penggarap tahap transformasi keilahian lainnya sejauh puluhan ribu kilometer di belakang. Setelah waktu yang tidak diketahui, kata-kata yang bergema dari alam timur besar berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, timur tiba-tiba menyala, dan pohon fusang tampak telah tumbuh dari tanah memenuhi bidang penglihatan setiap orang. Di puncak pohon yang terbakar dengan api kemasan, seorang pria berpakaian hitam mewah berdiri melawan angin. Dengan api sebagai jubah, mahkota, dan awan, dia muncul di hadapan semua orang begitu saja. Kerajaan Timur Raya. Akhirnya, selesai. Melihat ke bawah ke seluruh dunia dari atas, dunia itu kabur dan berubah sesuai keinginannya. Pada suatu saat, dia masih menatap gurun paling utara yang sunyi, dan pada saat berikutnya, dia bisa melihat sungai-sungai yang jernih dan mata air yang mengalir. Seluruh dunia ada di matanya, di telapak tangannya, dan di dalam hatinya. Ini adalah dunia yang unik. Sejak zaman kuno, Zhang Fan adalah orang pertama yang menggunakan dunia unik dan benda-benda roh terbaik sebagai roh primordialnya. Setiap orang. Setelah menenangkan diri, mata Zhang Fan berkilat tajam saat dia berteriak, ini adalah dunia unik roh primordialku, alam timur agung. Kalian semua boleh bangga karena kalian adalah orang pertama yang memasukinya. Sembari bicara, dia melirik ke arah Sutong, banteng Barbar Moling, dan yang lain untuk mengungkapkan rasa terima kasih karena telah membantunya melewati masa tersulit. Parau. Di antara ketiganya, primoling adalah yang paling bersemangat. Dia berubah menjadi pelangi yang melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap dan langsung mendarat di pohon fusang. Dia menggosokkan tubuhnya ke sisi Zhang Fan sebelum melompat ke dalam kobaran api pohon fusang. Dia berdiri di salah satu dahan dan gemetar karena merasa nyaman. Melihat ini, Zhang Fan mendesah dalam hati, selama aku di sini, perimoling tidak akan pernah bisa menjadi gagak emas matahari agung karena hanya ada satu gagak emas di dunia. Berbeda dengan perimoling, Sutong hanya tersenyum dan minggir. Dia tahu bahwa tidak akan ada yang bisa dia lakukan lagi. Benar saja, begitu dia bergerak, dia merasakan suatu keinginan tak berbentuk menyelimuti dirinya, seolah-olah keinginan dunia itu sendiri tidak dapat dipatuhi. Di balik tekadnya itu, Sutong segera menghela napas panjang dan merasa rileks. Dia mengerti bahwa ini adalah identitas Zhang Fan sebagai penguasa alam Grand Orient, mengisolasinya agar dia tidak terpengaruh oleh pertempuran. Anak baik, anak baik. Tuan banteng tua ini memang kuat sekali. Hahaha, aku pasti akan menjadi tunggangan yang hebat kali ini. Di sampingnya, Barbarian Bull, yang merasa bahwa ada harapan untuk mimpinya, sangat gembira. Tepat saat dia akan menghentakkan pantatnya ke depan untuk mengjilat moling, tidak membiarkan moling memonopoli kecantikan di depannya. Setelah melihat tindakan Sutong, Barbarian Bull segera mengerti. Sambil menggigil, dia bergegas ke samping, sebelum menikmati perlakuan yang sama seperti Sutong. Dalam sekejap, hanya Zhang Fan dan para dewa lainnya yang tersisa di alam timur agung. Ada tiga dewa surgawi dan semua dewa yang masih hidup. Adapun manusia yang tinggal di provinsi keluarga Xi, serta Waner dan yang lainnya, mereka telah lama diisolasi oleh Zhang Fan. Selama provinsi keluarga Xi tidak hancur, alam timur besar tidak hancur, dan selama Yuan Shen Zhang Fan tidak menghilang, dia tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Medan perang telah disiapkan. Tiga dewa langit, sekarang setelah alam timur agung terbentuk, inilah saatnya bagiku untuk menguji kekuatanku padamu. Datang ke sini adalah kesalahanmu sendiri, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah melakukan semua ini, suara Zhang Fan terdengar acuh-ta'acuh, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah angin dingin telah menyapu langit, menyebabkan mereka menggigil. Zhang Fan, apakah kau pikir kau berhasil mengalahkan kami? Yang mulia Yu Zhong meraung seperti singa yang marah. Ia kemudian menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan amarahnya dengan paksa. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan untuk menghentikan dua yang mulia surgawi yang marah di sampingnya dan berkata dengan dingin, saya akui bahwa alam timur agung Anda memang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal Yuan Shen. Namun, Yuan Shen hanyalah Yuan Shen, bukan kemampuan ilahi itu sendiri. Apakah Anda yakin dapat menekan kami bertiga? Zhang Fan tersenyum dan tidak menyangkalnya. Kalau saja itu di luar, sebelum dia menggunakan kosmik earthsleaf untuk menerima pukulan dari tiga venerate surgawi, dia tidak akan begitu yakin. Lagipula, ketiga dewa surgawi itu telah membuat nama bagi diri mereka sendiri selama bertahun-tahun dan telah mengalami kesulitan di zaman dahulu. Bagaimana mungkin mereka mudah dihadapi? Namun, sekarang situasinya berbeda. Beberapa saat yang lalu, Zhang Fan telah merasakan perubahan di kosmik earthsleaf. Dapat dibayangkan bahwa Grand Orient Realm tidak hanya terbatas pada kekuatannya sendiri, tetapi juga berbagai kemampuan ilahinya. Pada titik ini, Zhang Fan memiliki keyakinan penuh bahwa kosmik earthsleaf saja sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Belum lagi dia memiliki trik lain, dia pasti bisa membunuh semua dewa di sini dan menggunakan mereka sebagai kelompok pengorbanan pertama untuk Grand Orient Realm. Zhang Fan tetap tidak tergerak. Leluhur yang terhormat Yu Zhong menahan amarahnya dan melanjutkan, Zhang Fan, sejujurnya, kami manusia surgawi tidak memiliki keluhan apapun terhadapmu. Mengapa kami tidak berhenti? Dengan bantuan kami manusia surgawi dan kekuatan serta potensimu sendiri, kau dapat mendirikan sekte dan menjadi leluhur sekte. Kau dapat mendominasi dunia dan menjadi penguasa suatu wilayah. Kau bahkan dapat pergi ke alam abadi dan bersaing dengan makhluk-makhluk kuat kuno itu. Yang mulia Yu Zhong bahkan menunjukkan sedikit ketulusan dalam kata-katanya. Dia tidak mencoba mengulur waktu. Mendengar perkataannya yang hampir seperti mengakui kekalahan dan mengandalkan seluruh klan, leluhur yang mulia Shen Jian dan leluhur yang mulia Tander keduanya marah, tetapi mereka tidak berani berbicara untuk menghentikannya. Mereka juga mengerti mengapa yang mulia Yu Zhong membuat kompromi seperti itu. Dulu, ketika Zhang Fan melarikan diri dari alam langit penuh, mereka merasa khawatir, tetapi yang mereka khawatirkan adalah masa depan. Sekarang, situasinya sudah sangat berbeda. Bencana sudah ada di depan mata mereka, dan mereka harus berhati-hati. Semua orang, mulai dari yang mulia makhluk surgawi hingga makhluk surgawi biasa, menatap Zhang Fan dengan penuh harap. Zhang Fan bertanya dengan nada sinis, apakah tidak ada permusuhan yang nyata di antara kita. Mendengar itu, ekspresi para dewa berubah. Zhang Fan bahkan tidak berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba berteriak, menghalangi orang untuk mencapai dao adalah keluhan terbesar. Menghalangi orang lain untuk mencapai dao. Menghalangi orang lain untuk mencapai dao. Hampir semua wajah makhluk surgawi seketika membeku dan berubah pucat pasi. Sebelumnya, mereka memang tidak merasa ada banyak dendam di antara mereka. Lagi pula, mereka tidak benar-benar menyakiti Zhang Fan. Malah, klan surgawi lah yang telah menderita kerugian. Oleh karena itu, mereka masih memiliki sedikit harapan bahwa yang mulia Yu Zhong akan berdamai dengan mereka. Baru setelah Zhang Fan mengucapkan kata-kata, menghalangi orang lain mencapai dao, dengan nada sarkastis, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada ruang untuk penyangga di antara kedua belah pihak, apalagi untuk berdamai. Para pembudidaya memiliki rentang hidup yang jauh lebih panjang daripada manusia biasa. Bahkan ada yang bisa hidup selamanya. Bagi mereka, garis keturunan dan kekerabatan tidaklah begitu penting. Lalu, apa yang bisa dianggap sebagai keluhan yang tidak dapat didamaikan? Itu tidak lebih dari sekedar menghalangi orang mencapai dao. Kesulitan untuk mencapai dao sama sulitnya dengan naik ke surga. Menghalangi orang untuk mencapai dao sama seperti menebas kapak di tangga awan hijau. Tidak peduli apapun hasilnya, itu sudah merupakan keluhan yang besar. Tanpa disadari, klan surgawi dan Zhang Fan telah sampai pada titik ini. Betapapun mereka menyesal, mereka tidak dapat mengubah kenyataan bahwa hanya satu dari mereka yang dapat bertahan hidup. Bagus, bagus, bagus. Yang mulia Yu Zhong sangat marah hingga tertawa. Ia mengulurkan tangannya, dan sebuah lonceng diok melayang di telapak tangannya. Samar-samar, suara lonceng bergema di kehampaan. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi dan ia siap bertarung sampai mati. Tunggu. Saat itu, Zhang Fan tiba-tiba berbicara. Ketiga leluhur klan surgawi terkejut. Mereka melihat pohon fusang yang menerangi separuh langit menghilang di depan mata mereka. Pohon fusang tentu saja tidak menghilang. Hanya saja ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Lengan baju. Yang membedakan pohon fusang dari leluhur klan surgawi adalah lengan baju raksasa yang tampak seperti langit. Manset lengan baju itu hitam pekat dan dalam seperti lubang hitam, membawa serta daya isap mengerikan yang dapat melahap segalanya. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Ekspresi yang mulia Yu Zhong berubah drastis. Biar aku singkirkan semua orang rendahan ini. Setelah itu, aku akan membahas Dao dengan kalian bertiga. Suara sarkastis Zhang Fan menekan semua hembusan angin. 1216. Sampah. Ekspresi ketiga yang mulia langsung berubah. Mereka menyadari apa yang akan dilakukan Zhang Fan pada saat pertama. Jangan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut mereka, sudah terlambat. Lengan baju hitam itu terbalik, dan langit pun tertutup. Angin meneru memenuhi dunia, dan daya isap yang tak berujung tampaknya menyedot semua yang ada di dunia. Bahkan leluhur dewa, Raja Dao, dan Yu Zhong harus menggunakan sebagian kekuatan mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak akan tersedot ke langit oleh kekuatan hisap. Tindakan ini tentu saja tertunda sesaat. Pada saat itu, angin berhenti, dan lengan baju ditarik ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, yang mereka lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Baik di langit maupun di tanah, selama ada dewa, di sana ada ruang kosong. Bahkan bebatuan dan pepohonan di sekitarnya pun lenyap tanpa jejak seolah-olah telah menguap. Anda melihat ini, ketiga leluhur dewa begitu tertekan hingga mereka ingin muntah darah. Dalam sekejap mata, esensi klan dewa hilang. Mereka tidak pernah merasa begitu menyesal. Mereka menyesal telah memiliki hati seperti singai yang memburu kelinci. Agar memiliki keyakinan penuh dalam menemukan keberadaan Zhang Fan, mereka telah membawa semua esensi klan dewa. Bagaimanapun, mereka mengira Zhang Fan masih dalam keheningan spiritual. Selama leluhur dewa yang belum mencapai alam roh primordial dipersiapkan dan dilindungi oleh tiga leluhur dewa, bahkan jika mereka harus menghadapinya secara langsung, mereka tidak akan berada dalam bahaya besar. Leluhur dewa juga ingin melatih generasi muda. Bagaimanapun, kinerja generasi muda sebelumnya telah mengecewakan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Fan akan menembus alam keheningan roh dalam waktu sesingkat itu, dan keilahian barunya leluhur yang terhormat dewa tidak akan mampu mengalahkannya, apalagi para junior ini. Kini, sudah terlambat. Kerja keras selama bertahun-tahun, semuanya, semuanya, telah berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Kepahitan yang tak berujung mengalir dalam hati ketiga leluhur dewa dan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kekosongan menenggelamkan mereka, dan kerja keras selama bertahun-tahun pun sia-sia. Jika bukan karena klan surgawi, dengan kultivasi mereka, tidak peduli seberapa besar dunia ini, ke mana mereka tidak bisa pergi dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Bagaimana mereka bisa terjebak di tempat kecil seperti alam awan, memeras otak mereka untuk masa depan klan mereka. Menghadapi Zhang Fan yang agung, para leluhur dewa sangat marah. Namun, mereka tidak memiliki harapan berlebihan bahwa mereka akan berakhir di tangannya. Bagaimanapun, junior mereka akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Bahkan jika mereka bisa mengalahkannya, Zhang Fan akan punya banyak waktu untuk membunuh mereka. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Mata ketiga leluhur itu dipenuhi dengan kebingungan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk membenci Zhang Fan karena begitu kejam. Mereka hanya merasa hampa di hati mereka, dan tujuan yang telah mereka perjuangkan dengan keras sepanjang hidup mereka telah menjadi sia-sia. Hah! Pada saat ini, di pohon fusang timur, siluet-siluet yang diterangi oleh cahaya kemasan tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Bersamaan dengan seruan kebingungan, kehendak ilahi yang kuat menyapu seluruh dunia yang luas. Tampaknya mampu melewati penghalang ruang dan menerobos alam timur besar, gerbang langit, dan lembah tang untuk menutupi seluruh alam awan. Jadi ada ikan yang lolos dari jaring. Menarik! Zhang Fan tampaknya telah menemukan sesuatu dan berkata dengan penuh minat. Tidak bagus. Dia menemukannya. Ekspresi yang mulia Yu Zhong dan yang lainnya berubah drastis. Jejak darah terakhir memudar, dan mereka tampak sepucat kertas. Swash! Suara kain sutra yang robek tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Mereka mengangkat tangan, hanya untuk melihat Zhang Fan di pohon fusang menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menebas ke bawah di kehampaan. Dalam sekejap, dunia bagaikan lukisan tinta yang tiba-tiba terbuka, memperlihatkan layar di belakangnya. Di layar, beberapa anak deva dengan sayap muda berpelukan dan menggigil. Seolah-olah mereka hanya bisa menghindari kematian karena kedinginan dengan mengandalkan suhu tubuh masing-masing. Klan deva sangat berbakat. Bahkan anak-anak kecil memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa. Bagaimana mungkin mereka takut dingin? Begitu mereka lahir, mereka tidak dapat merasakan panas dan dingin. Keadaan mereka saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh rasa takut. Tiba-tiba jatuh dari altar tinggi dan meninggalkan klan yang selalu melindungi mereka. Ketakutan di hati anak-anak klan deva bisa dibayangkan. Para elit terakhir dan harapan klan deva, yang telah menguasai alam awan selama bertahun-tahun dan menganggap manusia biasa sebagai semut, gemetar ketakutan, menunggu penghakiman takdir. Betapa tragisnya ini. Zhang Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Itu bukan urusan mereka. Ketiga yang mulia berteriak dan bersiap untuk bergerak. Namun, mereka takut lengan baju Zhang Fan akan berkibar tertiup angin dari waktu ke waktu, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Perlu diketahui bahwa beberapa saat yang lalu, lengan baju itulah yang mengumpulkan hampir semua kekuatan tempur klan mereka. Selain tiga orang tua bangka dan beberapa anak berbakat yang disembunyikan sebagai tindakan pencegahan, tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Ada beberapa bibit yang bagus. Ekspresi ketertarikan melintas di mata Zhang Fan, dan dia berkata sambil tersenyum, melihat mereka semua adalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa, aku tidak akan bertindak terlalu jauh. Setelah berdiskusi dengan tiga rekan Daois, aku dapat mengampuni nyawa anak-anak ini dan membiarkan mereka menjadi anak-anak yang menjaga pintu dan mengurus obat-obatan. Dapat dikatakan bahwa surga berbelas kasih kepada semua makhluk hidup dan meninggalkan garis keturunan untuk klan dewa. Dia tidak mengatakan hal itu untuk menenangkan pikiran para dewa surgawi, manusia, dan leluhur, tetapi dia benar-benar punya ide ini. Anak-anak klan dewa itu semuanya masih sangat muda, dan mereka adalah bibit unggul dengan potensi yang luar biasa. Setelah semuanya beres di masa mendatang, dia tidak takut mereka akan mengingat apa yang terjadi hari ini dan menimbulkan masalah di masa mendatang. Sambil berbicara, Zhang Fan menyapukan lengan bajunya ke angkasa, langsung melintasi jarak yang jauh, dan mengambil semua anak-anak dewa klan yang bodoh dan harapan masa depan mereka ke dalam lengan bajunya. Selama proses berlangsung, telapak tangan ketiga yang mulia gemetar, seolah ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya, mereka menyerah dengan putus asa dan menyaksikan Zhang Fan melakukannya. Sebelumnya, di hadapan mereka, Zhang Fan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Terlebih lagi, saat ini, ia menggunakan indera ketuhanannya untuk langsung melintasi ruang dan melakukan kekuatan magis yang besar, yang bukanlah sesuatu yang dapat mereka ganggu. Apapun yang mereka lakukan, itu tidak ada artinya. Ketika Zhang Fan menarik lengan bajunya, mata ketiga leluhur surgawi itu dipenuhi dengan warna abu-abu yang mematikan. Ada juga jejak keputus asaan dan kegilaan yang muncul karena dipaksa masuk ke dalam situasi tanpa harapan. Dalam sekejap, esensi klan dewa hilang, dan bibit-bibit baik yang tertinggal jika terjadi kecelakaan semuanya hilang. Selain tiga orang tua itu, klan dewa dapat dikatakan telah musnah. Kebencian akan pemusnahan klan. Kebencian ini, kebencian ini, bahkan lebih besar daripada saat kita, klan dewa, dipaksa meninggalkan sembilan wilayah dan datang ke negeri asing ini untuk hidup damai. Bahkan jika semua sungai di dunia abis, itu tidak dapat dihapuskan. Zhang Fan, bahkan jika kami bertiga mengerahkan seluruh tenaga, kami tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Langit dan bumi sebagai saksi. Yang mulia Yu Zhong berkata sambil menggertakkan giginya. Ketika dia mengucapkan empat kata terakhir, langit dan bumi sebagai saksi, dia bahkan berhenti di antara setiap kata, menyebabkan angin dan awan di sembilan langit. Saat angin bertiup, seolah-olah langit dan bumi menanggapi sumpah ini. Menghadapi suara gemuruh gigi yang bergemeretak dan melihat tekat di mata tiga yang mulia klan dewa, Zhang Fan tersenyum santai, seolah-olah dia sama sekali tidak mempedulikannya. Jika kekejaman itu berguna, bagaimana bisa ada begitu banyak kebencian di dunia ini? Jika sumpah harus ditepati, bagaimana mungkin ada orang yang kotor di dunia ini? Dunia ini sudah menjadi bersih sejak lama. Jika kebencian bisa menjadi kenyataan, jika Anda mengerahkan seluruh kemampuan, bagaimana bisa ada begitu banyak kematian? Yu Zhong, Pedang Dewa, Petir, tiga yang mulia klan dewa, kau telah mengecewakanku. Bagaimana mungkin kamu, yang telah mengalami kesulitan di zaman dahulu, masih memiliki pikiran naif seperti itu? Jika kau menginginkan hidupku, kau bisa datang saja dan ambil saja, apa gunanya bicara lebih banyak lagi? Kamu cuma bahan tertawaan. Meskipun nada bicara Zhang Fan tenang, seolah tidak ada banyak sarkasme, namun saat dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tampak sangat kecewa, hal itu langsung membuat tiga yang mulia klan dewa marah. Mereka merasa dada mereka seperti tersumbat darah, dan mereka hampir mati lemas. Anda, kamu bertindak terlalu jauh. Yang mulia Yu Zhong tidak dapat menahannya lagi. Seperti yang dikatakan Zhang Fan, tidak ada gunanya berbicara lagi. Setelah berteriak dengan marah, dia menyerang dengan berani. Ding! Suara Bel Giok yang bergetar amat jelas, tiba-tiba menyebar ke segala penjuru, berpusat pada leluhur yang terhormat Yu Zhong. Saat lonceng Giok terus bergetar, gelombang demi gelombang-gelombang suara menumpuk satu sama lain bahkan sebelum sampai. Itu seperti jajaran gunung yang ditumpuk satu sama lain, tetapi juga seperti gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menenggelamkan Zhang Fan. Dalam sekejap mata, itu menjadi kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, pedang milik Yang Mulia Dewa Pedang dan tombak petir milik leluhur petir mengikuti dari belakang Yang Mulia Yu Zhong untuk menyerangnya. Tak seorang pun menyadari bahwa saat serangan Yang Mulia Yu Zhong hendak menenggelamkannya, sorot mata Zhang Fan tampak tenang dan seluruh tubuhnya serius, seolah-olah kata-kata liar itu tidak keluar dari mulutnya. Apa yang dia katakan sebelumnya bukan tanpa tujuan. Dia kurang lebih memiliki niat untuk mengacaukan tiga Yang Mulia Klan Dewa. Bagaimanapun, mereka adalah tiga daulor transformasi dewa. Jika mereka berbalik dan lari tanpa peduli, Zhang Fan, yang menggunakan alam Grand Orient untuk menghadapi musuh yang kuat untuk pertama kalinya, tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membuat mereka bertahan. Jika salah satu dari tiga Dewa Klan Yang Mulia Melarikan Diri, itu tidak akan menjadi masalah kecil di masa depan. Meskipun Zhang Fan tidak takut pada mereka, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi kerabat dan keturunannya. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, bahkan jika dia menyebarkan jaringnya, Yang Mulia Yu Zhong dan yang lainnya tidak akan memiliki niat untuk melarikan diri. Mereka bertekad untuk bertarung sampai mati bersamanya. Butuh waktu lama untuk mendeskripsikannya, namun di alam Grand Orient, dalam waktu kurang dari seperseribu detik, gelombang suara lonceng giyok, cahaya tajam pedang dewa, dan petir penghancur semuanya menyerang Zhang Fan di saat yang bersamaan. Ayo! Ekspresi Zhang Fan tampak serius saat dia berteriak. Tangannya seperti pasir kuno saat dia merentangkan lengan bajunya di depannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Sebuah suara gemuruh yang menggetarkan bumi, diiringi oleh suara hantu yang menangis di malam hari, suara tajam bambu yang terbelah, dan suara tumpul guntur yang menghantam pohon tua, meletus dan menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Langit dipenuhi pedang ki yang patah dan petir yang berhamburan. Ekspresi ketiga yang mulia berubah seketika. Akibat badai yang dahsyat itu tidak dapat menghalangi pandangan mereka. Pada saat yang sama, pandangan mereka memantulkan sosok Zhang Fan yang berjalan keluar tanpa cedera. Setelah saling berpandangan dan melihat ketakutan serta tekat di mata masing-masing, ketiga yang mulia klan Deva menganggup dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka telah membuat keputusan yang sulit. Itulah satu-satunya cara. Wajah Yu Zhong dipenuhi dengan kepahitan dan kengganan, dan bahkan ada rasa sakit yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Dia perlahan mengulurkan tangan dan menekan lonceng giyok di depannya. Dua yang mulia klan Deva lainnya melakukan hal yang sama. Menarik. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, Zhang Fan berjalan perlahan dengan ekspresi tertarik di wajahnya, seolah-olah dia hanya tertarik pada tindakan mereka dan tidak terkejut sama sekali. Ayo. Coba saya lihat metode menakjubkan apa saja yang kamu punya. Primogenitor klan Deva, Raksasa Petir Purba. 1217. Gemuruh. Di alam timur raya, dari awan-awan di surga ke-9 hingga neraka ke-9, semuanya bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus mengguncang mereka dari dalam, mengeluarkan suara gemuruh. Sumber keributan itu tidak lain adalah tiga tetua bersayap yang melayang di udara. Lonceng diok, pedang ilahi, dan petir. Ketiga penguasa taoisme mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan meletakkannya di jangkar roh baru lahir mereka. Dalam sekejap, ketiga jangkar besar itu bergetar hebat seolah-olah akan mencabik-cabik langit. Hampir tidak ada celah waktu. Jika seseorang benar-benar ingin menawar, itu hanya sepersajuta detik dalam sekejap mata. Ketiga leluhur besar celestial semuanya memuntahkan setegup darah, dan gambaran ilusi celestial pada lonceng diok dan benda-benda lainnya juga mulai kabur. Darah yang mereka keluarkan tampaknya mengandung semacam keinginan, yang mengembun menjadi kabut darah yang menyelimuti mereka bertiga. Bahkan dengan penglihatan Zhang Fan, dia hampir tidak dapat melihat melalui kabut wajah para leluhur surgawi yang semakin pucat dan tubuh yang goyah. Baiklah. Zhang Fan tersenyum dan tanpa sadar mengusap lengan bajunya. Sekilas, serangan dari Yu Zhong dan yang lainnya tampaknya telah diblokir oleh lengan bumi kosmiknya, tetapi hanya di adan ketiga leluhur yang tahu apa yang terjadi pada saat itu. Di dunia luar, Cosmic Earthsleaf sudah cukup untuk sepenuhnya menyegel serangan para leluhur surgawi dengan meminjam kekuatan Grand Orient Realm. Di Grand Orient Realm, Cosmic Earthsleaf dapat meminjam kekuatan seratus kali lipat lebih banyak, jadi bagaimana mungkin itu hanya menjadi langkah defensif. Pada saat kedua belah pihak saling bertabrakan, seluruh kekuatan di alam Grand Orient, termasuk pohon fusang, kolam awan, dan prefektur keluarga Z, berkumpul di lengan baju, menangkis kekuatan yang menyerbu dan tak tertahankan di saat yang bersamaan. Meski tampak seperti pertahanan pasif, ketiga leluhur surgawi semuanya terluka. Tabrakan inilah yang membuat mereka benar-benar memahami jurang pemisah di antara mereka. Baru pada saat itulah mereka memiliki tekad untuk mengabaikan semua hal lain dan mengungkapkan kartu truf terakhir mereka untuk mempertaruhkan semuanya pada lemparan ini. Ketika mereka melakukan gerakan itu, mereka bertiga tidak dapat lagi menahan luka-luka mereka, dan mereka pun langsung meledak. Kalau bukan karena para leluhur surgawi, mereka sudah menyerah dalam kondisi mereka saat ini, dan kemungkinan untuk lolos pun sangat kecil. Selama proses ini, Zhang Fan bukannya tidak punya kesempatan untuk menghentikannya, hanya saja ia tidak mau atau tidak bersedia menghentikannya. Kalau tidak, di alam Grand Orient, dengan jurang pemisah di antara mereka berdua, dia akan mampu menghentikan pertikaian celestial Triple Patriarchs sejak awal. Datang! Zhang Fan perlahan melepaskan tangannya dan berdiri melawan angin di kehampaan. Matahari merah yang tak terlihat mengikuti di belakangnya, menerangi bumi. Aku sudah lama menunggumu. Keluarlah! Dewa Patriarch, Raksasa Purba. Ia hanya menonton seolah tidak peduli dengan tindakan leluhur dewa itu, dan membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Zhang Fan telah lama memikirkan Raksasa Purba ini. Dia terlalu ceroboh. Melihat tindakannya, wajah tiga leluhur alam surga menunjukkan ekspresi gembira. Mata mereka yang awalnya sunyi kini bersinar dengan cahaya harapan. Mereka awalnya mengira akan terjadi pertarungan hidup dan mati untuk mengungkap kartu truf mereka di depan mata Zhang Fan, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan semudah itu. Lawan mereka cukup ceroboh untuk membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bahkan tidak memikirkan mengapa Zhang Fan, yang selalu cerdik dan kejam, akan melakukan kesalahan seperti itu. Seperti orang yang hampir tenggelam, Yuzhong dan dua orang lainnya berusaha sekuat tenaga, bagaimana mungkin mereka tidak mengerahkan segenap kemampuan mereka. Argg! Di bawah pimpinan dewa Yuzhong, tiga leluhur agung alam makhluk surgawi meraung bersamaan. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka, dan roh-roh primordial di tangan mereka bergetar hebat, berubah menjadi bola-bola cahaya kabur dan perlahan-lahan menyatu menjadi satu. Swash! Kekosongan itu bagaikan kain brokat yang bertemu dengan bilah tajam, tiba-tiba merobek lubang hitam pekat yang terus meluas hingga selebar beberapa meter dan selebar seseorang. Baru kemudian secara bertahap membentuk jalan buntu dengan kekuatan spasial alam timur besar dan berhenti meluas. Klan surgawi adalah salah satu dari klan seratus primordial. Sungguh bukan hal yang beruntung bagi mereka untuk bertahan hidup hingga hari ini. Zhang Fan menganggup dalam hati. Dia sangat khawatir tentang retakan hitam di kehampaan. Dia tidak berada di lembah tang di alam rahasia Tianmen, tetapi di dunianya sendiri, alam timur besar. Untuk membuka celah di angkasa dan membawa masuk jasad leluhur surgawi yang bersembunyi di suatu tempat akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Bahkan dengan mistiknya saat ini, dia diam-diam terkejut. Dengan satu pikiran, dia tahu bahwa ini pasti semacam teknik rahasia yang diwariskan oleh klan surgawi. Akumulasi klan primordial memang tidak bisa diremehkan. Ayo, ayo, leluhur surgawi. Aku penasaran apakah ada raksasa purba kedua atau bentuk kehidupan purba di seribu dunia besar dan tiga alam. Mungkin ini satu-satunya. Saat Zhang Fan melihat semua ini dan bergumam pada dirinya sendiri, sebuah tubuh besar meremas melalui celah spasial yang gelap gulita. Tubuh raksasa primordial itu begitu kuat dan besar sehingga ia menjadi salah satu bentuk kehidupan primordial terkuat di era primordial. Dengan ukuran retakan spasial tersebut, bahkan beberapa ratus orang dapat memasukinya dalam satu baris. Namun, raksasa purba yang menyerupai gunung itu terjebak di dalamnya, tidak dapat keluar. Mengaum. Raungan tanpa suara yang berasal dari jiwa dan mengguncang roh primordial langsung terdengar di benak semua makhluk hidup di alam timur besar. Bahkan Sutong, Wan, R, dan beberapa penduduk asli negara bintang yang telah dipisahkan dari ruang independen oleh Tergi Agung Zhang Fan tidak terkecuali. Apa yang sedang terjadi? Sutong, Peri Moling, dan Men Niu semuanya menatap langit dengan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Perubahan di depan mereka sedikit di luar dugaan mereka. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Zhang Fan membiarkan klan surgawi melakukan perjuangan terakhir ketika situasinya begitu baik. Saudara laki-laki. Di sebuah lembah kecil, di bawah pohon berbunga, tangan waner yang putih dan lembut mencengkeram rambutnya yang halus. Tanpa disadari, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan mematahkan beberapa helai rambutnya. Kamu akan baik-baik saja. Kamu yang terkuat, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Selalu seperti ini, dan kali ini tidak akan berbeda. Waner bergumam pada dirinya sendiri dan berlutut di bawah pohon berbunga yang ditanam Zhang Fan untuknya. Dia meletakkan tangannya di dadanya seolah-olah sedang berdoa memohon sesuatu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Awalnya, tidak ada perubahan di alam timur besar yang bisa luput dari pandangan Zhang Fan. Namun, kali ini, dia sama sekali tidak menyadarinya. Semua perhatiannya terfokus pada tubuh besar yang memperluas celah spasial. Raksasa Purba yang dipanggil oleh tiga leluhur itu tampaknya tidak memiliki kesadarannya sendiri. Ketika ia masuk ke dalam celah, ia tidak menggunakan tangannya untuk mencongkelnya, juga tidak menggunakan kemampuan atau mantra ilahi apapun. Sebaliknya, ia memaksa masuk dengan tubuhnya yang besar, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mendorongnya dari belakang. Hah! Zhang Fan sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Menurut pandangannya, ketiga leluhur manusia dewa telah memanggil leluhur manusia dewa untuk bertarung. Namun, raksasa Purba itu jelas hanyalah tubuh Jasmani yang tidak sadar. Bahkan, tubuhnya tidak sekuat saat mereka pertama kali bertemu. Bagaimana mungkin raksasa itu bisa melawannya? Ah! Melihat bahwa Celestial Primogenitor terjebak di celah spasial, Patriark Yu Zhong menjadi sangat cemas. Dia mengeluarkan raungan panjang dan mendorong kekuatan mereka bertiga hingga batas maksimal, mengumpulkannya di satu titik, mencoba memperluas celah tersebut. Retak, 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 retak. Penghalang ruang itu seperti kaca tak berwarna. Retakannya inci demi inci, tetapi tidak pecah. Bahkan dengan tubuh raksasa yang besar, penghalang itu tidak bisa menembusnya. Setelah beberapa saat, penghalang itu hanya terpotong menjadi dua, hanya menyisakan setengah kepalanya. Huff! Saya ingin melihat apa yang sedang kamu lakukan. Zhang Fan tersenyum dingin dan menarik tangan kanannya ke dalam lengan bajunya, melambaikannya tanpa diketahui. Dengan gerakannya, seolah-olah perlawanan langit dan bumi, serta isolasi spasial alam timur besar, tiba-tiba berhenti ada. Dengan suara keras, retakan hitam pekat itu langsung meluas, seolah-olah ingin melahap langit dan bumi. Dalam sekejap, dunia berubah, seolah-olah kosmos telah berpindah posisi, dan gunung-gunung serta sungai-sungai berguncang. Ketika angin dan awan-awan menghilang, retakan spasial itu tidak ada lagi, digantikan oleh sosok seukuran gunung kecil, yang menghasilkan bayangan yang seolah-olah menghalangi langit dan menentang matahari merah di belakang Zhang Fan. Meskipun mata raksasa purba ini kosong dan tidak memiliki kesadaran, sebagai salah satu ras purba yang paling kuat, ia tetap menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan yuan ki langit dan bumi hancur. Secara samar-samar, dimanapun ia berada, ia memiliki perasaan unik surga dan bumi. Surga telah memberkati ras surgawi, dan leluhur telah memberkati keturunanku. Yuzhong begitu gembira hingga hampir kehilangan ketenangannya. Berdasarkan situasi sebelumnya, mereka bertiga pasti tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, bukan saja tidak akan ada harapan untuk memanggil leluhur, tetapi mereka juga akan kehilangan kemampuan untuk melawan dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Ia tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berubah pada saat kritis. Meskipun ia masih belum tahu alasannya, hal itu tidak menghentikannya untuk bersuka cita. Melihat ekspresi mereka, Zhang Fan menyeringai. Dia berpikir, jika aku tidak membiarkan kalian berhasil, bagaimana aku akan menemukan sisa-sisa raksasa purba itu? Jika saya tidak salah. Melihat tubuh raksasa yang menutupi langit, matanya berkilat merah. Jelas, dia punya rencana lain. Tentu saja, ketika Zhang Fan pertama kali melihat sisa-sisa raksasa purba itu, dia sudah punya rencana. Hanya saja dia terlalu lemah saat itu, dan selain melarikan diri, dia tidak punya pikiran lain. Namun sekarang, semuanya berbeda. Sebelumnya, ketika dia memindai dunia dengan indera ilahinya dan menemukan anak-anak surgawi yang tersembunyi, itu hanyalah panen yang tak terduga. Target awalnya adalah raksasa purba. Namun, dia tidak menyangka Yu Zhong dan yang lainnya akan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menyembunyikan raksasa purba itu sampai-sampai indera keilahiannya pun tidak dapat mendeteksinya. Bahkan raksasa itu tidak berada di tempat asalnya. Awalnya, ada harapan bahwa ia bisa mendapatkan cukup informasi dari mereka atau mencari jiwa mereka setelah membunuh mereka bertiga. Namun, itu tidak aman. Raksasa purba itu memiliki arti khusus bagi Zhang Fan, jadi ia harus berhati-hati. Justru karena itulah dia mula-mula menuruti kemauan mereka dan selanjutnya bersikap lunak pada mereka dengan membiarkan raksasa purba itu datang ke alam Grand Orient. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Izinkan aku bekerja sama denganmu, dan ini akan menjadi sebuah elegi untuk ras manusia surgawi. Tepat saat senyum dingin muncul di wajah Zhang Fan, Yu Zhong dan dua Celestial Bang Venerable lainnya melayang di atas kepala dan bahu raksasa purba dalam formasi segitiga. Di antara mereka, ada kekuatan yang tak terlukiskan yang berkomunikasi dan menyatu satu sama lain. Zhang Fan, membiarkan kami memanggil primogenitor adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Tunggu saja, aku akan membuatmu mengerti betapa salahnya dirimu. Energi Patriark Jadebel yang terhormat melonjak, dan saat dia berbicara, auranya mulai menyatu dengan aura kedua Patriark Deva lainnya dan bahkan Deva utama. Lakukan saja, Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, cuaca berubah. 1218. Ayo lakukan. Senyum di wajah Zhang Fan belum memudar, tetapi matanya sudah bersinar karena ketertarikan. Dia masih tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Yang Mulia Surgawi. Pada akhirnya, jawabannya segera muncul di depannya. Meskipun leluhur terhormat Yu Zhong berbicara dengan arogan, dia tidak berani menunda tindakannya sama sekali. Hampir pada saat yang sama dia berbicara, dia dan kedua saudaranya melakukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Membalikkan. Sumber. Perubahan Surgawi. Manusia. Ketiga Yang Mulia Surgawi meneriakkan tiga kata terakhir, perubahan manusia surgawi, secara serempak. Kata-kata itu tampaknya mengandung makna misterius. Ketika ketiga kata itu keluar dari mulut mereka, suara mereka berubah, dan ketiganya tampaknya telah menyatu menjadi satu. Penggabungan ini bukanlah resonansi suara mereka, tetapi perubahan misterius yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Seolah-olah ketiga kata itu membawa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang langsung mengubah mereka bertiga menjadi entitas lain. Teknik rahasia apa ini? Zhang Fan menjadi semakin tertarik, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia mengeluarkan Nine Planet Spark dari lengan bajunya dan melambaikannya di udara. Dengan gelombang ini, kekuatan api yang memenuhi dunia berubah menjadi api mengerikan yang melonjak menuju tubuh para mulia surgawi dan ketiga yang mulia seperti gelombang. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Nine Planet Spark seratus kali lebih besar daripada sebelumnya. Pada saat itu, pohon fusang timur bergetar pada saat yang tepat, dan api matahari kemasan yang menyala abadi di atasnya tiba-tiba melonjak. Melalui saluran yang tak terlihat, ia menambah sembilan planet bertengger, meningkatkan kekuatannya. Dengan dukungan roh primordial yang mengejutkan ini, Nine Planet Spark, harta ajaib yang awalnya berasal dari sumber yang sama dengannya, tidak dapat lagi disebutkan dalam nafas yang sama seperti sebelumnya. Kecepatan Golden Sun Flame terbakar secepat Aurora. Pada saat ini, kecepatannya sangat cepat. Akan tetapi, tindakan Zhang Fan tidak dapat menghentikan tindakan para mulia surgawi. Ketika mereka berteriak, balikan sumbernya, ruang dan waktu tempat mereka berada tampaknya telah memasuki celah yang aneh. Bahkan jika gerakan mereka sangat jelas dan lambat, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat objek eksternal itu, mereka tidak dapat melampaui perubahan lambat di dalam. Pertama, leluhur mulia Yu Zhong melayang tinggi di atas kepala leluhur surgawi. Kemudian, dia menutup matanya dan duduk bersila di kehampaan, perlahan-lahan turun ke dahi leluhur surgawi yang lebar dan datar. Kemudian, suat supremesi dan tander supremesi melayang ke udara dan terbang menuju wajah celestial primogenitor. Ada keanehan yang tak terlukiskan dalam postur terbang mereka, terutama di mata Zhang Fan. Mereka tidak sebebas para penggarap abadi dalam tahap transformasi keilahian yang berkeliaran di langit dengan bebas, juga tidak sealami makhluk surgawi yang mengepakkan sayap dan terbang ke langit. Lebih seperti semacam daya tarik yang tak tertahankan yang bekerja pada mereka, dan mereka tersedot ke langit secara pasif. Leluhur yang mulia Yu Zhong dan dua orang lainnya berdiri berhadapan dengan Zhang Fan. Ditambah dengan kelambatan yang aneh, semua gerakan dan ekspresi mereka jatuh ke mata Zhang Fan. Hmm. Zhang Fan sedikit mengernyit, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Di matanya, apakah leluhur yang mulia Yu Zhong dan dua orang lainnya membuka atau menutup mata mereka, apakah mereka tenang atau kesakitan, ada semacam cahaya suci dan semacam semangat pengorbanan dalam ekspresi mereka. Sepertinya akan ada masalah. Zhang Fan menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun dia tidak menyesal membiarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan untuk memancing keluar tubuh Celestial Primogenitor, sedikit kecerobohan terakhir di hatinya menghilang bersama angin. Seorang penguasa dao tahap transformasi keilahian yang mempertaruhkan nyawa mereka dengan tekat yang kuat sudah cukup membuat orang sakit kepala, apalagi pengorbanan suci semacam ini. Orang-orang yang mengorbankan segalanya demi tujuan mulia dan bersedia menyerahkan hidup dan jiwa mereka adalah tipe orang yang paling tidak ingin ditemui Zhang Fan. Dulu, saat ia berada di wilayah api umu istana api langit, ia terlibat dalam dendam tujuh dewa kuno yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun untuk mendapatkan bahan pemurnian lonceng Donghuang. Taoise Aurora Polaris, yang ditemuinya saat itu, juga merupakan orang seperti itu. Setelah kejadian itu, setiap kali Zhang Fan melihat ekspresi ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kejadian saat itu dan segera menjadi waspada. Semua perubahan itu terjadi dalam sekejap mata. Saat Zhang Fan menjadi serius, tubuh dewa pedang dan dewa petir mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dengan suara ledakan yang teredam, tubuh kedua dewa Tao Tahap Transformasi dewa itu tiba-tiba meledak di tengah kabut berdarah yang memenuhi langit. Tubuh fisik dari penguasa Tao Tahap Transformasi keilahian sangatlah kuat. Jika mereka meledak sendiri dalam pertempuran, itu tidak akan berbeda dengan seorang master mulia jiwa baru lahir yang membakar jiwa baru lahirnya, yang seratus kali lebih kuat daripada seorang Grand Master inti emas yang meledakkan inti emas mereka. Jika kekuatan seperti itu meledak di dekat Zhang Fan, dia harus menghindarinya bahkan jika dia berada di alam timur besar. Namun sekarang, dua dewa Tao Tahap Transformasi dewa yang hebat itu tampaknya dengan gegabuh menyianyiakan sumber daya alam. Mereka tidak takut bahwa pengorbanan mereka sama sekali tidak berharga, dan mereka melakukannya tanpa ragu-ragu meskipun mereka berada ribuan meter jauhnya. Di tengah kabut berdarah, cahaya pedang dingin dan guntur meledak. Ketajaman pedang ilahi dan dominasi tombak petir tidak diragukan lagi terungkap, dan mereka langsung menembusnya. Di atas pedang ilahi dan tombak petir, ada sosok humanoid bersayap kabur dan samar yang melayang di udara. Itu adalah manifestasi roh esensi mereka. Menggunakan tubuh fisik sebagai rakit untuk menyeberangi lautan penderitaan di dunia ini dan mencapai pantai seberang transendensi. Ketika penguasa Tao Tahap Transformasi keilahian membentuk roh esensi mereka, mereka dapat dianggap sebagai bentuk kehidupan yang berbeda. Roh esensi mereka sendiri sudah cukup untuk hidup selamanya di dunia. Namun, pentingnya tubuh fisik masih tidak dapat disangkal, dan kerusakan yang disebabkan oleh ledakan tubuh fisik juga besar. Hanya dengan melihat roh esensi dari dua penguasa Tao Tahap Transformasi Dewa yang sama kaburnya dengan lilin yang ditiup angin, tidak sulit untuk mengetahui keadaan mereka saat ini. Meski begitu, hal itu sama sekali tidak memperlambat gerakan mereka. Bahkan bagian paling jelas dari wajah roh esensi yang membawa cahaya suci pengorbanan menjadi semakin menyilaukan. Segala sesuatunya telah berkembang menuju momen yang paling kritis. Boom, 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 boom. Seolah-olah guntur dari puluhan kilometer jauhnya datang bersama getaran udara, secara bertahap berubah menjadi suara tumpul yang bergema langsung di telinga pendengar. Ki langit dan bumi yang tak terlihat bergetar, berubah menjadi suara surgawi yang tumpul yang bergema langsung di jiwa. Penyebab semua ini adalah tombak dan pedang, dua sinar cahaya yang menembus udara. Pedang ilahi dan roh primordial dari dua daulor transformasi ilahi tidak datang untuk Zhang Fan. Jika memang demikian, akan mudah untuk menghadapi mereka. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Mereka tampaknya saling berhadapan, terbang langsung ke kepala leluhur Dewa Primordial. Target mereka adalah mata. Ah! Tiba-tiba, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang direncanakan oleh ketiga Dewa Primordial. Tepat saat ekspresinya berubah, pedang ilahi dan tombak petir, yang membawa tiga kekuatan terbesar tubuh, pedang ilahi, dan roh primordial, berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang ke mata Dewa Primordial. Tiba-tiba, mata raksasa petir abadi bersinar terang. Salah satunya adalah kekuatan puluhan ribu pedang yang menembus langit, dan ki pedang yang ganas berubah menjadi cahaya ilahi di matanya. Yang lainnya adalah kekuatan guntur, dan simbol guntur yang berputar tercetak di matanya. Guntur yang dahsyat jatuh dari langit seperti neraka guntur, menghancurkan segalanya dengan kejam. Hampir bersamaan dengan kedua sinar cahaya itu terbang ke mata Dewa Purba, dua desahan panjang tiba-tiba bergema dan bertahan lama. Kedua desahan itu adalah suara dari pedang mulia dan daolor petir. Meskipun Zhang Fan tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan mereka, dia tetap mengenali suara mereka dengan segera. Desahan itu dipenuhi dengan kengganan dan kengganan untuk berpisah dengan dunia. Rasanya seperti melihat kembali dunia di akhir kehidupan seseorang. Itu adalah perasaan yang membuat orang merasa kehilangan. Seorang ahli puncak yang telah mencapai dao keabadian yang agung telah mengorbankan hidupnya sendiri tanpa ragu, menyalakan keilahiannya yang baru lahir dan melemparkannya ke mata Dewa Leluhur. Tindakan seperti itu akan cukup membuat siapapun mengangkat alis, bahkan Zhang Fan. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti apa yang para Dewa Primordial coba lakukan. Saat mata daolor pedang dan petir yang mulia menyatu dengan mata Dewa Purba, tubuh Dewa Purba yang tak bernyawa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Fan. Tatapannya bertemu dengan Zhang Fan, dan keduanya bisa melihat ekspresi masing-masing. Dalam sekejap, pandangan aneh melintas di mata Zhang Fan. Mata Leluhur Manusia Dewa itu bagaikan sepasang batu permata. Yang satu sedingin pedang, sedangkan yang satunya lagi setajam kilat. Kekuatan kedua Leluhur Manusia Dewa, dua daolor transformasi Dewa yang sudah berpengalaman, tidak terbuang sedikitpun, dan telah diserap sepenuhnya. Ini pasti efek dari teknik rahasia yang sangat kuat. Kalau tidak, tidak mungkin bisa mencapai efek seperti itu. Yang lebih penting, Zhang Fan hanya melihat kekuatan, tetapi tidak ada cahaya kebijaksanaan. Dengan kata lain, tubuh Dewa Primordial dan tubuh Dewa Primordial hanyalah mayat berjalan. Itu berarti tatapan Zhang Fan bergerak ke atas dan terfokus pada Yang Mulia Yu Zhong yang perlahan turun. Tanpa diragukan lagi, jika dia benar, kuncinya tetap orang ini. Seperti yang diduga, tepat saat tatapan Zhang Fan mendarat di sana, Leluhur Terhormat Yu Zhong tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tajam. Ada perasaan yang tak terlukiskan dalam tatapan itu. Seolah-olah seseorang di dunia sekuler tidak berdaya melawan musuh dan ingin mengukir segalanya jauh di lubuk hatinya saat ia meninggalkan rumahnya untuk terakhir kalinya. Aura Patriark Paragon Yu Zhong menghilang, seolah-olah dia sedang berhibernasi. Kemudian dia melesat maju seperti bintang jatuh, antam dahi dewa utama. Meskipun momentumnya dahsyat, momentumnya yang sebenarnya tidak begitu hebat. Ketika Yang Mulia Yu Zhong bertabrakan dengan dahi sang primogenitor surgawi, dahi raksasa purba itu, yang sekeras batu, langsung melunak seolah-olah sudah siap untuk itu. Seperti pelukan hangat, Yang Mulia Yu Zhong tersedot ke dalamnya, atau lebih tepatnya, dilahap. Pada titik ini, semua perubahan sudah berakhir. Tiga leluhur surga dan manusia, para dewa yang telah hidup sejak zaman primordial, para penguasa dao veteran transformasi keilahian, telah menghilang dari dunia. Sebagai gantinya adalah raksasa petir primordial, yang matanya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. Dia benar-benar hidup kembali. 1219. Pohon, 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 pohon. Di suatu tempat di alam timur besar, ada sosok besar yang tingginya seperti gunung. Gelombang udara membubung ke segala arah. Kemanapun gelombang udara itu lewat, debu beterbangan ke udara. Batu-batu tercabut, pohon-pohon terlempar ke udara, dan bongkahan batu seukuran bukit kecil terdorong ke udara, meninggalkan jejak dengan kedalaman berbeda-beda di tanah. Gelombang udara ini bukanlah mantra, melainkan tindakan yang disengaja. Itu adalah hasil dari raksasa petir primordial yang berdiri di antara langit dan bumi melepaskan auranya tanpa menahan apapun. Setelah tiga leluhur surgawi, terutama leluhur terhormat Yuzhong, menyatu dengan leluhur surgawi, aura leluhur surgawi itu tiba-tiba mengalami perubahan yang menggemparkan bumi. Mengerikan sekali. Ini adalah raksasa petir primordial yang sebenarnya. Sebelumnya, dia hanyalah mayat berjalan yang bahkan tidak memiliki seper seribu pun kekuatannya. Zhang Fan terkejut, dan ekspresinya akhirnya berubah. Baru sekarang dia benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari raksasa petir primordial. Aura yang meletus dari raksasa purba itu mengandung kegelapan alam liar purba, asap dari era purba, dan bahkan lebih dari sekadar perasaan yang mengejutkan. Itu adalah perasaan bahwa bahkan ruang angkasa itu sendiri akan runtuh jika seseorang berdiri di tempatnya. Inilah raksasa petir primordial yang sebenarnya, suatu bentuk kehidupan bawaan yang sejati. Pada saat ini, raksasa petir primordial tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tidak hanya oranya yang berbeda, tetapi bahkan penampilannya pun berbeda. Selain matanya yang seperti permata yang berisi kekuatan dua daulor tahap transformasi dewa, ada pola seperti ukiran di antara kedua alisnya. Sepasang sayap surgawi yang terkadang menyatu dan terkadang terbentang. Di atas sepasang sayap yang tampak hidup itu, mereka menopang lonceng berwarna giyok yang indah. Jelaslah bahwa sepasang sayap dan lonceng giyok ini merupakan perwujudan keberadaan leluhur terhormat Yusong. Zhang, penggemar. Aura leluhur surgawi itu melonjak saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Fan. Suara ini memiliki daya tarik yang bahkan dapat menarik jiwa, dan suaranya semegah suara gempa bumi. Suara ini sama sekali berbeda dari suara leluhur surgawi. Hanya suara ini saja yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Kurang dari seratus kaki di depan primogenitor surgawi, nyala api kemasan matahari berkobar bagaikan tembok, terus menerus naik. Api ini awalnya dilepaskan menggunakan kekuatan pohon fusang, tetapi saat hendak mencapai primogenitor surgawi, medan gaya tak terlihat tiba-tiba muncul dan menghalanginya, sehingga tidak bisa langsung membakar primogenitor surgawi. Mati! Kata, mati, bagaikan pegunungan, dan gelombang suara saling tumpang tindih. Pada akhirnya, ia mengguncang langit dan bumi, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, ia berubah menjadi tekanan material yang menyelimuti Sang Fan. Selain suara agung dari kepala suku dewa, suara Patriar Paragon Jadebel, Patriar Paragon Godswat, dan Patriar Paragon Thunderbolt dapat terdengar. Seolah-olah ini adalah manifestasi terakhir dari kebencian mereka, dan jika mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka bahkan tidak akan mau menghilang. Mati! Sudut mulut Sang Fan berkedut saat senyum mengejek muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti apa yang telah dilakukan oleh ketiga leluhur surgawi itu. Mereka telah mengorbankan diri mereka untuk benar-benar menghidupkan kembali wujud tak lengkap dari leluhur surgawi. Namun, leluhur surgawi ini adalah raksasa petir primordial sejati, dan bukan eksistensi independen. Tegasnya, itu hanyalah kebangkitan, bukan kelahiran kembali. Patriar Paragon Pedang Dewa dan Patriar Paragon dapat dikatakan telah benar-benar lenyap dari dunia, dan apa yang tersisa di tubuh primogenitor surgawi hanyalah kondensasi kekuatan mereka. Patriar Paragon Jadebel berbeda. Ketika ia menyatu dengan dahil leluhur surgawi, ia tidak menghilang. Sebaliknya, ia menggunakan teknik rahasia yang tidak sepenuhnya dipahami Sang Fan untuk menghancurkan roh primordialnya sepenuhnya, dan kemudian menggantinya dengan roh primordial yang tidak lengkap di tubuh leluhur surgawi, seperti burung merpati yang menempati sarang burung murai. Dengan bantuan Pedang Dewa Patriar Paragon dan pengorbanan Patriar Paragon, Patriar Paragon Jadebel tidak menghadapi banyak perlawanan. Roh primordial leluhur surgawi itu tidak pernah benar-benar lahir, itulah sebabnya Patriar Paragon Jadebel dapat dengan mudah menempatinya. Namun, harga yang harus dibayarnya sangat besar, dan itu tidak jauh berbeda dengan kematian. Patriar Paragon Jadebel membakar roh primordialnya untuk memaksa masuk ke tubuh primogenitor surgawi, dan harga yang harus dibayarnya adalah hilangnya kesadarannya sendiri. Dengan kata lain, primogenitor surgawi adalah Jadebel, tetapi bukan Jadebel pada saat yang sama. Dia adalah eksistensi yang sama sekali baru. Kesadaran baru dalam tubuh primogenitor surgawi adalah oksesi terakhir dari tiga primogenitor surgawi, yaitu membunuh Zhang Fan. Jika kamu diberi waktu 80 hingga 100 tahun untuk menyatu sempurna dengan tubuh raksasa purba ini, kamu mungkin bisa menjadi raksasa purba sejati, leluhur surgawi. Ketika saat itu tiba, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Bisa dikatakan bahwa kau akan terus hidup selamanya dalam wujud lain. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini dan roh primordial yang tak tertandingi, bahkan jika ia bertarung melawan seorang primogenitor surgawi yang berada di puncak era primordial, ia belum tentu akan benar-benar kalah, apalagi raksasa primordial yang telah dikorbankan oleh Patriark Paragon Jadebel dan yang lainnya serta menggunakan teknik rahasia untuk memaksanya matang. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Zhang Fan tak lagi ragu-ragu, dan tangan yang semula memegang sembilan tokoh bertengger matahari tiba-tiba mengencang. Dalam sekejap, di dalam nyala api keemasan matahari yang seperti dinding, sebuah bayangan keemasan dari sembilan tokoh matahari yang bertengger muncul dari udara tipis. Ukurannya 10 ribu kali lebih besar dari tubuh aslinya, persis seperti versi miniatur pohon fusang. Tiba-tiba, gambar sembilan matahari muncul di langit, dan bersinar bersama matahari ke-10 di pohon fusang. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan meletus, dan seperti angin yang menambahkan bahan bakar ke api, kekuatan api kemasan matahari meletus dalam sekejap. Ledakan Terjadi ledakan keras, dan di tempat api kemasan matahari terhalang, retakan muncul seperti jaring laba-laba. Dalam waktu kurang dari sesaat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Pada titik ini, api kemasan matahari tidak lagi terhalang dan mereka menerkam tubuh primogenitor surgawi. Ah! Leluhur surgawi yang terluka itu meraung seperti binatang buas, dan hampir secara naluriah menutupi kepalanya dengan tangannya. Matanya dan ruang di antara alisnya sepenuhnya dilindungi oleh lengannya yang tebal. Untuk melukai area tersebut, pertama-tama ia harus mengubah lengan raksasa leluhur surgawi itu menjadi arang, lalu menyebar menjadi debu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Kata, mati, dari leluhur surgawi masih bergema di udara, dan tubuh leluhur surgawi telah berubah menjadi obor yang sangat besar. Di tempat api emas menyala, obor yang dibentuk oleh raksasa purba itu seperti gunung yang rimbun dan hijau yang telah mengalami kebakaran hutan yang hanya terjadi sekali dalam seratus tahun. Meskipun jaraknya puluhan mil, obor itu masih dapat dilihat dengan jelas. Ziz, ziz, ziz. Di tengah kobaran api, suara yang menusuk tulang dan membuat rambut berdiri itu semakin keras terdengar hingga menusuk gendang telinga dan terasa menyakitkan. Api kemasan matahari yang menerkam raksasa purba itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Seolah-olah tangan raksasa yang menyala-nyala tiba-tiba mendorong raksasa purba itu menjauh dari posisi semula. Sejak suara itu keluar, tetapi ketika Zhang Fan menoleh, itu hanya sekejap mata. Namun dalam waktu sesingkat itu, pemandangan di sekitarnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, seolah-olah telah melalui ribuan tahun angin dan embun beku. Dua jurang sedalam puluhan meter tiba-tiba muncul di tempat api itu lewat, seolah-olah seseorang telah menggunakan pisau tajam untuk mengukir dua bekas luka buruk di wajah seorang wanita cantik. Tak perlu dikatakan lagi, ini secara alami adalah raksasa purba dari leluhur surgawi. Didorong oleh kekuatan besar api kemasan matahari, ia tidak punya pilihan selain untuk sementara menghindari tepian. Bertarung dan mundur. Anda punya rencana yang bagus. Zhang Fan mencibir. Dia tahu bahwa kesadaran raksasa purba itu masih belum jelas, dan itu hanya didorong oleh obsesinya. Namun, tidak peduli apapun, ia telah mengalami era yang kejam itu. Baik itu tiga leluhur-leluhur surgawi atau raksasa purba itu sendiri, mereka semua adalah ahli absolut yang telah selamat dari ratusan pertempuran. Reaksi naluriah para ahli tersebut terhadap musuh hampir tertanam dalam jiwa ilahi mereka, dan secara alami ditunjukkan ketika terjadi perubahan mendadak. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan pikirannya, dengan raungan keras dan helaan napas keras, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Api kemasan matahari yang awalnya membungkus tubuh raksasa purba, saat ini, seolah tertiup angin, tiba-tiba berguling kembali. Api itu berbalik dan menghilang, memperlihatkan sosok hitam hangus yang besar, raksasa petir purba. Ini, Zhang Fan terkejut. Penampilan raksasa purba itu saat ini, serta kekuatan yang ditunjukkannya, sudah cukup untuk membuatnya melihatnya dengan cara baru. Api kemasan matahari adalah salah satu api terkuat di dunia, dan di tangan seorang ahli api seperti Zhang Fan, kekuatan yang dapat dilepaskannya tentu tidak dapat diremehkan. Bahkan kekuatan leluhur surgawi pun tidak dapat lolos tanpa cedera. Pada saat ini, lengan tebal tak terlukis dari primogenitor surgawi itu hangus hitam, dan baju besinya telah berubah menjadi abu. Kulitnya yang terbuka menjadi hitam, seolah-olah telah dijilat oleh ular api yang tak terhitung jumlahnya. Lagi, suara dewa leluhur itu kaku dan lamban, tetapi gerakannya tidak lamban sedikitpun. Sebelum dia sempat selesai berbicara, seluruh tubuhnya hangus menghitam, memperlihatkan otot-ototnya yang sekeras batu. Tanpa luka. Bagus, bagus, sangat bagus. Raksasa purba itu sesuai dengan namanya. Kau tidak mengecewakanku. Zhang Fan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan melambaikan jarinya, menyebabkan sembilan cahaya matahari bertengger menghilang ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk mengeluarkan lonceng tembaga kecil, yang dia dorong keluar. Dong, dong, lengan sang dewa patriark terkulai ke tanah saat dia mendengar lonceng berdentang, yang mengandung kekuatan penekan tak terbatas yang menekan keempat elemen yakni tanah, air, angin, dan api. Sebelum dia sempat melihat sekeliling dan menentukan posisi Zhang Fan untuk membalas dendam, penglihatannya menjadi gelap begitu dia merentangkan tangannya. Dia merasa seolah-olah sebuah benda besar tiba-tiba memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Setelah sesaat linglung, sang leluhur surgawi mendapatkan kembali akal sehatnya dan menyadari apa yang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, lonceng Donghuang berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat menembus kehampaan. Pada suatu saat, ia berada ratusan meter jauhnya, dan pada saat berikutnya, ia berada di pelukan raksasa purba itu. Ledakan. Suara ledakan teredam terdengar saat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak gunung. Seluruh bumi bergetar, seolah-olah khawatir semacam kekuatan ledakan akan meledak dan menembus bumi. Lonceng Donghuang dan raksasa petir purba bertarung untuk pertama kalinya. 1220 Arg Seolah-olah langit dan bumi tengah berseru, gemuruhnya bergema bersama lonceng Donghuang di alam timur agung, mengguncang seluruh angkasa. Di tengah gemuruh itu, sebuah benda yang sangat besar terlempar dari tanah, tidak mampu melawan sama sekali. Benda itu dan beratnya yang seperti gunung membawa serta suara yang menembus udara seperti meteor yang jatuh. Kemana pun benda itu lewat, udara akan terbakar dan hancur. Raungan raksasa primordial itu dipenuhi dengan rasa sakit, amarah, dan kengganan. Ada kerumitan yang tak terlukiskan di dalamnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengaitkannya dengan sosok yang baru saja terbangun dengan kekuatan tak terbatas beberapa saat yang lalu. Dalam sekejap mata, raksasa purba itu terlempar beberapa mil jauhnya dari posisi memegang lonceng Donghuang di depan dadanya. Tanah di bawah kakinya hancur, dan sungai-sungai berhenti mengalir. Seolah-olah kiamat telah tiba. Kekuatan satu serangan dari lonceng Donghuang sungguh mengejutkan. Melihat segala sesuatu di hadapannya dan mendengar raungan raksasa purba, Zhang Fan sama sekali tidak tampak senang. Sebaliknya, dia perlahan menarik telapak tangannya dengan ekspresi serius. Raksasa purba. Bagus, sangat bagus. Dia mencibir dan mengetukkan kakinya pelan. Zhang Fan awalnya berdiri di udara mengikuti arah angin, tetapi hentakan kakinya hanya berupa aliran udara tak berbentuk. Namun, dalam sekejap, terjadi perubahan yang luar biasa. Ledakan. Di tengah gemuruh itu, alam semesta bergeser dan bumi miring, seakan seluruh alam timur besar telah terbalik. Di bawah kaki Zhang Fan, ada pohon berwarna merah keemasan yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu adalah pohon Fusang Timur. Tak seorang pun dapat memastikan apakah langit dan bumi yang berubah dan pohon Fusang yang bergerak mendekati kakinya, atau ke awan-awan yang melintas dan ia sendiri yang terbang mendekati pohon Fusang. Kemampuan ilahi yang hebat dan kekuatan besar semacam ini yang dapat mengubah waktu dan ruang sesuka hati serta memutarbalikan langit dan bumi, hanya dapat digunakan di dunia yang unik ini, tempat yang menguasai seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melakukan transformasi seperti itu, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Matanya seperti obor, tidak pernah meninggalkan sosok besar yang terlempar itu. Mengasimilasi. Begitu Zhang Fan berbicara, lonceng Dong Huang berdenting dan melepaskan ikatan tangan dan kaki raksasa primordial. Lonceng itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang kembali ke tangannya. Dalam sekejap, setelah lonceng kaisar timur yang agung jatuh ke tangan Zhang Fan, lonceng itu langsung berubah menjadi lonceng perunggu kecil dan indah. Lonceng itu berputar perlahan, dan kekuatannya sepenuhnya terkendali, seolah-olah itu adalah mainan. Beberapa mil jauhnya, saat ia mengambil lonceng Dong Huang, sesosok tubuh besar bungku perlahan menegakkan tubuhnya. Dada raksasa purba, yang baru saja mengalami hantaman hebat setelah terbangun, kini ditutupi dengan area retakan hitam hangus yang luas dan menyerupai jaring laba-laba, seakan-akan baru saja disambar petir surgawi dan api duniawi, lalu tenggelam ke dalam air es. Jika makhluk hidup lain yang mengalami pukulan seperti itu, atau bahkan gunung mengjulang tinggi yang tidak pernah berubah sepanjang zaman, itu akan cukup untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping dan memasukkannya ke dalam kutukan abadi. Namun, raksasa purba ini berbeda. Dia perlahan menegakkan tubuhnya, dan retakan besar di dadanya pun menghilang. Yang terlihat bukanlah ototnya yang berwarna merah darah, juga bukan tulang yang patah. Sebaliknya, itu adalah otot-otot kokoh yang menyerupai akar pohon tua. Serangan Zhang Fan yang didukung oleh kekuatan Grand Orient Realm sama sekali tidak melukai raksasa primordial. Raksasa purba menggunakan kekuatan fisik dan kemampuan bawaannya untuk melawan Dewa Iblis Purba dan manusia abadi. Ini sama sekali bukan kebetulan. Ini benar-benar mengerikan. Ekspresi Zhang Fan tampak serius. Meskipun pemandangan dihadapannya sesuai dengan harapannya, pemandangan itu memberinya pemahaman baru tentang kengerian raksasa purba. Meskipun dia tidak pernah meremehkan raksasa primordial sebelumnya, baru ketika dia menghadapinya secara langsung dia menyadari betapa mengerikannya dia. Saat memikirkannya, tangan Zhang Fan tidak berhenti bergerak. Ia melipat lengan bajunya dan menyapukannya di depan dadanya. Matahari, bulan, dan kosmos muncul, dan yin dan yang sili berganti. Hitam dan putih membentuk lingkaran yang jelas, membentuk diagram Taiji di depannya. Bang, bang, bang. Yuan Qi berkumpul di seluruh langit, dan aliran udara saling bertabrakan. Diagram Taiji terus meluas, secara bertahap membentuk perisai besar yang menutupi seluruh tubuh Zhang Fan. Begitu diagram Taiji terbentuk, ia seperti penghalang alami yang memisahkan Zhang Fan dari raksasa primordial. Zhang Fan tidak melanjutkan dengan serangan berikutnya. Sebaliknya, ia berdiri dalam posisi bertahan. Itu adalah reaksi naluriah dari pengalamannya selama bertahun-tahun melawan kekuatan besar. Dalam sekejap mata, terbukti bahwa tindakannya tidak sia-sia. Gemuruh. Langit cerah dan tak berbatas, tetapi tiba-tiba terdengar suara guntur yang memecah udara. Seolah-olah tirai badai yang dahsyat telah terangkat. Namun, saat ini, mereka berada di dunia unik Zhang Fan, alam timur besar. Cuaca berada di bawah kendali Zhang Fan. Jika dia tidak ingin hujan, tidak akan ada hujan. Faktanya, Grand Orient Realm saat ini tidak berawan, dan cuacanya sangat bagus. Suara guntur hanya terdengar di sudut wilayah itu. Raksasa primordial, yang tidak terluka oleh serangan Zhang Fan, telah meluruskan tubuhnya. Petir ungu berenang di sekitar tubuhnya yang besar, dan setiap tabrakan menyebabkan guntur. Sambil meraung dengan dahsyat, sang raksasa purba menempelkan kedua tangannya, lalu sambaran petir melengkung terbentuk di telapak tangannya. Seketika tubuh tinggi dan tegap itu terhuyum mundur. Dengan suara keras, tanah di bawah kaki raksasa itu tiba-tiba terbelah menjadi jurang yang dalam. Udara dingin dan suram menyembur keluar dari sana, seolah-olah mengarah langsung ke alam baka. Hanya dengan menginjak tanah saja, ia sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi, belum lagi melemparkannya dengan sekuat tenaga. Hah! Raksasa primordial mengeluarkan raungan yang tidak berarti, dan tombak petir padat di tangannya langsung menghilang. Ia tidak hancur berkeping-keping, tetapi kecepatannya melampaui batas yang dapat ditangkap oleh mata manusia, dan ia terbang ke arah Zhang Fan dengan kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bagaimana mungkin suatu serangan yang penuh amarah bisa diremehkan? Respons Zhang Fan bisa dikatakan serius. Isolasi Taiji yang telah ia buat sebelumnya hampir selesai, dan kilat langsung melintasi beberapa mil dan menghantam diagram Taiji. Berderak! Seperti besi solder yang membara ketika dicelupkan ke dalam air, bunyi pemanasan itu berasal dari diagram Taiji. Saat Yin dan Yang berputar, hitam dan putih sili berganti, dan petir yang tak terhentikan itu benar-benar terkoyak, berubah menjadi jutaan petir kecil yang digiling dan dimusnahkan sedikit demi sedikit oleh batu kilangan Yin dan Yang. Dari awal hingga akhir, hanya butuh beberapa saat. Zhang Fan sama sekali tidak mempedulikannya. Dia yakin dengan pertahanan diagram Taiji, dan dia yakin diagram itu tidak akan mudah dikalahkan. Diagram Taiji bukanlah kemampuan dewa yang ia ciptakan begitu saja, tetapi sebuah fenomena yang terbentuk oleh kekuatan alam Grand Orient, Cosmic Earth Sleeve yang didorong hingga batas maksimal. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu pertahanan terkuat di dunia, dan bahkan jika ia berada di tempat yang sama, ia tidak akan berani mengatakan bahwa ia dapat menghancurkannya dengan kemampuan dewanya saat ini. Sang Raksasa Purba tidak mengetahui semua ini, dan amarahnya langsung meningkat sejuta kali lipat, ingin membakar tubuhnya. Meskipun kesadaran Raksasa itu masih sedikit bermasalah, Yuzong lah yang telah membakar yuan spiritnya untuk menggantikannya. Namun, harga diri Raksasa Primordial, sebagai mantan penguasa bumi, membuatnya tidak dapat menerima bahwa serangannya dipandang rendah. Mengaum Raksasa Primordial memukul dadanya, dan raungan tak manusiawi keluar dari mulutnya. Kemudian, dia menghentakkan kakinya, dan tubuhnya yang besar benar-benar terbang dari tanah. Di bawahnya, sebuah lubang besar yang cukup besar untuk mengubur sebuah gunung tiba-tiba muncul. Kekuatan hentakan kaki Raksasa Primordial telah mengubah penampakan bumi. Ini hanyalah kekuatan pinjaman, dan itu tidak akan bertahan lama, apalagi menahan tubuh Raksasa Primordial yang mengejutkan di udara. Namun, pada saat ini, perubahan misterius muncul di tubuhnya. Wuz! Sepasang sayap yang panjangnya ratusan meter tiba-tiba menyebar dari punggung Raksasa Purba, seolah-olah seekor gajah telah menumbuhkan sepasang sayap berdaging dan hendak bersaing dengan seekor elang di langit. Itu akan datang. Mata Zhang Fan menyipit, dan tanpa sadar dia mengepalkan tangannya. Saat Raksasa Purba itu mengembangkan sayapnya, matanya yang tadinya menatap ke arah Raksasa itu tiba-tiba dipenuhi warna ungu pekat. Petir! Sayap petir! Yang diandalkan Sang Raksasa Primordial untuk terbang di angkasa adalah sepasang sayap yang terbuat dari petir penghancur murni. Begitu sepasang sayap petir ini tumbuh, petir ungu yang menyelimuti tubuh Raksasa Purba pun menghilang, dan kekuatan mengerikan yang mengancam akan meruntuhkan langit dan bumi pun ikut bergeser. Pada saat ini, setiap orang yang melihat pemandangan ini memiliki ilusi di hati mereka. Mereka merasa bahwa Raksasa Primordial yang agung telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah sepasang sayap petir yang dipenuhi dengan aura penghancur. Raksasa Primordial berbeda dari Raksasa lainnya. Ia adalah salah satu dari sedikit Raksasa yang dapat bertarung di langit. Ia terlahir dengan sayap petir yang terbentuk dari kekuatan tubuhnya, dan ketika sayap petir itu muncul, kekuatan Raksasa akan muncul. Seperti mata air jernih yang mengalir di atas batu, hati Zhang Fan berkelebat dalam benaknya, dan legenda tentang Raksasa Purba mengalir melalui dirinya. Raksasa Primordial mampu menempati posisi penting dalam ras Raksasa Primordial, dan menjadi alasan utama mengapa ia terlahir dengan sepasang sayap petir. Ini juga merupakan kemampuan ilahi bawaan Raksasa Primordial. Sayap petir adalah sumber kekuatan Raksasa Petir Primordial. Hanya ketika Raksasa Petir Primordial mengembangkan sayap petirnya, barulah ia akan mencapai bentuk lengkapnya. Saat Zhang Fan memikirkan hal ini, dia tanpa sadar menggunakan Grand Orient Realm dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kosmik Earth Sleeve miliknya. Raksasa Primordial dengan sayap petir memiliki setidaknya 80 persen kekuatan era primordial. Siapapun harus sangat berhati-hati saat melawan-lawan seperti itu. Zhang, penggemar. Zhang Fan, Zhang Fan, Zhang Fan. Sayap guntur itu melebar, dan awan guntur yang memenuhi langit berkumpul. Raksasa guntur kuno di bawah kakinya meraung ke arah Zhang Fan. Seolah-olah sayap guntur itu tidak hanya memberinya kekuatan besar, tetapi juga menjernihkan pikirannya. Ia tidak lagi meraung seperti binatang buas. Setiap kali nama, Zhang Fan, bergema di seluruh dunia, akan disertai dengan suara sutra yang robek. Ini adalah suara mengerikan dari kilat yang melesat di langit dan menghantam diagram Tai Chi. Dalam sekejap mata, jutaan kilatan petir muncul. Mereka tampak megah dan tak dapat diganggu-gugat. Inilah yang disebut kilat yang terlalu cepat hingga tidak dapat didengar. Pohon, 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 pohon. Seluruh dunia benar-benar sunyi saat ini. Hanya suara guntur dan ledakan yang bisa didengar, bergema di setiap sudut dan di kedalaman jiwa setiap orang. Itu menjadi teror yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton!